Di kantor, Luan tercengang. Memang dia ingin menakuti Liu Yi dan bercanda dengan istrinya, tapi dia tidak pernah menyangka akan menakuti istrinya seperti ini. Dia segera melepaskan istrinya dan berkata dengan perasaan bersalah, jangan menangis. Aku tidak akan pernah membuatmu takut di masa depan. Melihat ekspresi gugup Luan, Liu Yi tiba-tiba tertawa, seolah air matanya telah berubah menjadi tawa, tapi sepertinya dia tidak ingin menangis sama sekali dan berpura-pura menangis. Liu Yi berkata dengan bangga kepada Luan, Huff, biarkan suamiku menakutiku lagi. Apakah kamu takut padaku? Luan memandang istrinya dengan bingung. Dia tidak berpikir bahwa ekspresi istrinya tampak membuatnya takut, tetapi masalahnya adalah mata Liu Yi memang merah. Dia tidak yakin apakah istrinya memiliki kemampuan ini, jadi meskipun istrinya berkata demikian, dia tetap memeluknya. Setelah beberapa nafas, Luan melepaskan pelukannya. Saat ini, kemerahan di mata Liu Yi telah sedikit hilang. Luan sangat menyalahkan diri sendiri, tetapi di saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Dia terkejut karena istrinya langsung mengenalinya, yang membuatnya merasa rumahnya gagal. Dia bahkan tidak mengenakan pakaian apapun dan kembali bertelanjang dada. Tujuannya adalah agar Liu Yi melihat bahwa tidak ada benang emas di dadanya. Apa yang disebut benang emas telah dijulurkan ke bekas luka yang panjang, dan telah berubah warna sehingga tidak terlihat. Bagaimana kamu tahu itu aku? Luan kaget dan bertanya dengan cepat. Aku istrimu. Liu Yi memutar matanya ke arah Luan dan berkata, jika aku tidak bisa mengenalimu, aku telah menjadi istrimu begitu lama dengan sia-sia. Luan menggaruk kepalanya dengan canggung. Memang menilai identitas seseorang bisa dilihat dari banyak aspek, tidak harus dari penampilan, sosok, dan ciri fisiknya. Bahkan esensi, ki, dan semangat sangat sulit diubah. Kecuali mata, esensi, ki, dan roh, atau perasaan yang diberikannya kepada orang-orang sangat sulit untuk diubah. Namun, Liu Yi mundur dua langkah dan memandang wajah dan tubuh bagian atas Luan dengan serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukan karena dia belum pernah melihat penyamaran Luan sebelumnya, tapi kali ini, penyamarannya bahkan lebih berlebihan dari sebelumnya. Warna kulitnya telah berubah untuk menutupi mata istimewanya dan garis emas di dadanya. Jika Liu Yi tidak terlalu mengenal Luan, dia tidak akan tahu bahwa ini adalah Luan. Sungguh ajaib, bahkan Liu Yi berseru, saya tidak menyangka akan ada ahli penyamaran seperti itu. Jika memungkinkan, saya sangat ingin belajar dari nona Yueni. Liu Yi telah melihat Fu Yueni berkali-kali. Dia tahu itu adalah pekerjaan Fu Yueni, tapi dia juga tahu bahwa Fu Yueni tidak akan mengajarinya. Meskipun Fu Yueni adalah orang yang santai dan sopan kepada semua orang, justru karena Fu Yueni terlalu sopan kepada orang lain, kesopanan semacam ini jelas membuat hubungan mereka menjadi sangat jauh, sehingga mustahil bagi orang lain untuk dekat dengannya. Seringkali, kesopanan merupakan sarana untuk menutup jarak, namun bisa juga menjadi sarana untuk mengasingkan diri. Namun, dengan kebijaksanaan Liu Yi, mustahil baginya untuk tidak mengetahui apa yang dimaksud Kiao Zhuang. Dia segera bertanya pada Luan, mengapa kamu merias wajah? Apakah Anda akan menjalankan misi lain? Bahkan jika Liu Yi tidak bertanya, Luan kembali untuk memberitahunya tentang hal itu. Namun, tidak aman untuk berbicara di sini. Mungkin ada mata-mata klan roh di Persatuan Manusia Surgawi. Selain itu, seseorang mungkin datang ke sini untuk melapor kepada Liu Yi. Saat ini, dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat wajahnya, termasuk enam wanita itu. Karena itu, Luan langsung berkata, mari kita bicara di tempat lain. Dengan itu, Luan meraih tangan Liu Yi dan keduanya segera menghilang dari kantor. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang bawah tanah pegunungan di delapan benua kuno. Ada ruang sekitar seribu zang di bawah tanah. Itu tidak besar, tapi itu adalah salah satu dari banyak tempat yang telah dipersiapkan Luan untuk dirinya sendiri. Sejak dia menyiapkannya, dia tidak menggunakannya. Setelah sampai di sini, Luan melepaskan bola cahaya untuk menerangi tempat itu. Mereka akan mulai berbisnis, dan itu adalah masalah yang berbahaya. Bahkan tatapan Luan menjadi berat. Ini sangat berbahaya. Kamu harus siap mental, Luan memandang istrinya dan berkata, Aku juga ingin mendengar pendapatmu. Liu Yi bingung. Dia tahu bahwa suaminya hanya akan menyampaikan kabar baik dan bukan kabar buruk. Jika suaminya bisa memberitahunya bahwa itu sangat berbahaya dan dia harus siap secara mental, itu berarti itu bukan hal biasa. Itu sangat berbahaya. Luan berhenti sejenak dan kemudian berkata kepada Liu Yi dengan suara rendah, Saya ingin pergi ke sungai Bintang Roh dan memasuki Klan Roh. Saya ingin mendapatkan informasi tentang perang 90 ribu tahun. Begitu Luan mengatakan itu, tubuh lembut Liu Yi bergetar keras. Mata indahnya terbuka lebar. Dia segera menyangkalnya. Tidak. Luan memandang istrinya. Faktanya, dia sudah memperkirakan reaksi Liu Yi. Karena itu, dia tidak terkejut dan berkata, Biar aku selesaikan dulu. Setelah itu, Luan memberitahunya tentang pengawasan Klan Fu terhadap Klan Roh. Dia memberitahunya bahwa Klan Fu memiliki mata-mata di Ras Roh dan ada banyak mata-mata di Klan Fu di Sungai Bintang Roh. Identitasnya tidak akan terungkap. Bahkan mata-mata ini tidak akan mengetahui identitas asli Luan. Mereka hanya akan berpikir bahwa dia adalah anggota spirit race lain yang dihasut untuk membelot. Lebih lanjut, Luan menyebutkan pro dan kontra dari perang 90 ribu tahun, yang memungkinkannya berkembang lebih cepat. Namun, bahkan setelah mengatakan semua ini, mata Liu Yi tidak memanas. Sebaliknya, mereka menjadi lebih dingin dan berat. Jelas sekali, manfaat yang disebutkan Luan tidak memberikan efek positif apapun pada Liu Yi. Karena kecerdasan Liu Yi yang tinggi, dia pasti tidak hanya melihat manfaatnya saja. Sebaliknya, kemampuan Liu Yi dalam mempertimbangkan pro dan kontra sangat kuat. Dia sangat jelas bahwa sekali terungkap, kematian akan menjadi satu-satunya hasil. Poin ini saja sudah cukup bagi Liu Yi untuk tidak mendukung keputusan Luan. Faktanya, dia pasti tidak akan mengizinkan Luan pergi. Saya tidak setuju. Liu Yi jarang berbicara sekeras itu kepada Luan. Dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, dan kali ini, nyonya sudah bertindak berlebihan. Bagaimana dia bisa membiarkan suaminya menjalankan misi seperti ini? Liu Yi selalu sangat menghormati Fuyu. Dia tidak akan pernah menolak perintah Fuyu. Bagaimanapun, warisan utamanya dianugerahkan oleh Fuyu, dan pernikahannya dengan Luan juga ditunjuk secara pribadi oleh Fuyu. Selama tidak melibatkan Luan, Liu Yi bersedia melakukan apapun demi Fuyu. Namun, masalah ini melibatkan hidup dan mati Luan. Bahkan jika Fuyu seratus kali lebih baik kepada Liu Yi, Liu Yi tidak akan pernah menyerah. Luan adalah satu-satunya makna dalam hidupnya. Segala sesuatu yang lain bersifat sekunder. Karena itu, tidak seorang pun dan perasaan apapun yang dapat memengaruhi penilaiannya terhadap Luan. Luan juga tercengang. Dia tidak menyangka Liu Yi akan mengatakan kata-kata seperti itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Dulu, meskipun misi suamiku sangat berbahaya, aku menanggungnya. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan sangat serius, tapi kali ini, apapun yang terjadi, saya tidak akan setuju. Hati Luan dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Sejujurnya, dia ingin pergi karena dia tidak ada urusan saat ini. Meskipun dia memperoleh beberapa keuntungan dari pertempuran dengan klan Hachiko, tidak realistis menggunakan keuntungan ini untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pertarungan dengan klan Hachiko membuat Luan sangat jelas bahwa dia tidak akan pernah mati. Jadi tidak peduli seberapa keras dia bertarung, dia tidak akan merasakan krisis yang sebenarnya. Perasaan krisis adalah sumber tekanan yang sebenarnya. Itu bisa menekan potensinya dan menjadikannya kekuatannya sendiri. Tapi, dia tidak lagi sendirian. Dia tidak boleh keras kepala dan tidak mempertimbangkan perasaan istrinya. Melihat sikap tegas Liu Yi, dia sangat jelas bahwa Fuyu juga sangat ragu-ragu. Jika dia memberitahu Fuyu tentang sikap Liu Yi, Fuyu mungkin akan setuju dengan sudut pandang Liu Yi dan membiarkan dia tidak menjalankan misi ini. Jika Fuyu tidak setuju, dia tidak akan bisa melaksanakannya. Melihat sikap Liu Yi yang sangat jelas dan teguh, Luan menarik napas ringan. Mungkin ini keluarganya, ada yang peduli padanya. Atau mungkin karena dia ingin pergi, penilaian subjektifnya terhadap bahaya sebenarnya diturunkan banyak, dan dia hanya melihat manfaatnya. Kebijaksanaannya tidak sebaik Liu Yi. Karena Liu Yi berkata demikian, dia akan menghormati pendapat istrinya. Oke, setelah beberapa napas, Luan menarik napas ringan, memandang Liu Yi dan berkata, Saya tahu. Mendengar perkataan suaminya, Liu Yi akhirnya menghela nafas lega. Ia tahu kalau suaminya pasti sangat kecewa hatinya. Dia jarang ikut campur dalam keputusan Luan, jadi dia segera berkata, Suamiku, jangan salahkan aku. Suamiku tidak pernah bertanggung jawab di Departemen Intelijen, jadi kamu tidak tahu berapa banyak trik dan bahaya yang ada. Saya tahu nasib orang-orang ini lebih baik dari siapapun. Setiap orang menjalankan misi dengan gagasan kematian. Sekali terungkap, bahkan kematian adalah sebuah kemewahan. Aku tidak ingin suamiku menanggung bahaya seperti ini. 3722 Permintaan kuat Liu Yi diikuti dengan sikap memohon. Dia tahu tindakannya akan membuat Luan marah, jadi dia ingin menurunkan pendiriannya dan membuat Luan merasa lebih baik. Faktanya, Luan sangat memahami sikap Liu Yi. Dia tidak marah dengan sikap Liu Yi, tapi dia sedikit kecewa karena dia tidak bisa menjalankan misi. Liu Yi bersikeras untuk tidak setuju, jadi Luan hanya bisa memberitahu Fu Yu tentang sikap Liu Yi. Dia berkata, Aku akan mengirimmu kembali. Setelah itu, aku masih harus bertemu Xiao Yu dan memberitahu dia pendapatmu. Liu Yi tercengang. Dia segera menyadari bahwa masalah ini tidak dapat dikonfirmasi sepenuhnya. Terlebih lagi, suaminya baru saja mengatakan, Saya mengerti, dan bukan, saya tidak akan pergi. Sepertinya Nyonya hanya ingin menggunakan pendapatnya sebagai referensi dan tidak sepenuhnya bergantung padanya. Dia takut Nyonya pada akhirnya akan memutuskan untuk melepaskan Luan, jadi dia buru-buru berkata, Saya akan pergi bersamamu menemui Nyonya. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tidak bereaksi sejenak dan bertanya, Mengapa? Saya akan pergi dan berbicara dengan Nyonya. Liu Yi tahu bahwa meskipun suaminya lebih menghargainya daripada nyawanya, dan mungkin lebih dari apapun di dunia ini, dia tidak dapat dibandingkan dengan Fuyu. Dia berkata, Saya tidak akan gegabuh. Luan memandang Liu Yi. Sebenarnya, Fuyu telah memberi Liu Yi wewenang untuk pergi ke markas garis depan klan Fu. Dia sangat jelas tentang hal ini, jadi bukan masalah besar bagi Liu Yi untuk pergi. Dia menganggup dan berkata, Oke. Karena itu, Luan membawa Liu Yi bersamanya dan berteleportasi menjauh dari planet abadi. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Sungai Tianxing, markas garis depan klan Fu. Di kantor Liu Yi, terjadi fluktuasi spasial. Kemudian, dua orang keluar dari udara. Mereka adalah Luan dan Liu Yi. Luan belum menghapus riasannya. Meskipun dinding kantor dapat menghalangi cahaya dan mencegah orang luar melihat ke dalam, Fuyu masih mengangkat tangannya ketika dia melihat Luan muncul dan mengeluarkan air surgawi untuk menutupi tubuh bagian atas dan kepala Luan. Di bawah kekuatan air surgawi, Riasan Luan segera hancur, memperlihatkan penampilan aslinya. Penampilan Luan setelah riasan hanya sedikit segar bagi Yu. Tanpa ragu, dia ingin melihat penampilan asli Luan lebih jauh. Luan mengenakan kembali pakaiannya sementara Fu memandang Liu Yi. Dia tidak menyangka Liu Yi akan datang. Fuyu berdiri dan berjalan ke sisi Luan. Lalu, keduanya duduk bersama. Fuyu tidak berbicara dengan Luan. Sebaliknya, dia menatap langsung ke arah Liu Yi dan berkata, Ceritakan pendapatmu. Nyonya, saya tidak ingin suami saya pergi. Bahkan saat menghadapi Fuyu, yang selama ini dia takuti, Liu Yi tidak mundur. Namun, nadanya tidak sekeras saat dia berbicara dengan Luan. Ia berpesan, Bu, ibu harus tahu konsekuensi menjadi informan. Lumayan kalau satu dari sepuluh orang punya akhir yang baik. Lagi pula, suamiku belum pernah dilatih di bidang ini. Perlombaan roh sangat cerdas. Jika suamiku terekspos, dia pasti akan mati. Fuyu memandang Liu Yi. Dia tidak berbicara, dan ekspresinya tidak berubah. Fuyu secara alami mengetahui situasi seorang informan. Jumlah informasi yang dia tangani sangat berbeda dengan informasi Liu Yi. Kam Fu Klan adalah salah satu dari delapan kam utama di tentara aliansi. Itu juga merupakan kam terbesar. Terlebih lagi, dengan kemampuan alam ilusitian Sui Klan Fu, jumlah informasi yang mereka terima lebih dari seperdelapan dari total. Setiap hari, mereka menerima informasi yang tiada habisnya, termasuk informasi tentang informan. Liu Yi benar. Informan akan berada dalam bahaya jika terungkap. Namun, informan dengan kemampuan spasial akan memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi. Perlombaan bintang penyebaran adalah yang paling berpengetahuan tentang hal ini. Ini karena selama perang galaksi jutaan tahun, Spreyading Star Rache adalah informan paling penting di galaksi surgawi. Setiap anggota Spreyading Star Rache dapat berteleportasi. Hal ini menciptakan tekanan besar pada spirit Rache. Informan dari Spreyading Star Rache pada dasarnya berbeda dari informan dari ras lain. Namun, selain Luan, Fuyu terlalu malas untuk berbicara banyak kepada orang lain. Oleh karena itu, dia hanya berkata, dia memiliki kemampuan spasial. Informan normal tidak. Tapi, kata Liu Yi dengan cemas. Bahkan jika dia memiliki kemampuan spasial, dia mungkin tidak bisa berteleportasi jika dia dalam bahaya. Banyak anggota rasroh juga mengetahui kemampuan spasial. Fuyu memandang Liu Yi dan berkata, kamu hanya perlu memberitahuku ini. Jika ada seseorang yang bukan suami kita tetapi memiliki semua identitas dan kekuasaan suami kita, maukah kamu membiarkan dia menjalankan misi ini? Tubuh Liu Yi bergetar saat mendengar ini. Dia segera menggigit bibirnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah menghilangkan kemungkinan bahwa orang tersebut adalah suaminya, sejujurnya, dia memang ragu-ragu. Tetapi meskipun orang ini bukan suami kita, dengan bakat orang ini, tidak perlu mengambil risiko ini. Liu Yi berkata dengan tergesa-gesa. Bukan masalah besar jika dia hanya orang biasa dengan bakat luar biasa. Namun, orang ini memiliki masa depan cerah dan memiliki mata yang istimewa. Karena Dewa Gunung Langit dan Rasroh sangat memperhatikan hal ini, bahkan jika dia adalah satu-satunya yang memiliki garis keturunan ini dan merupakan orang yang paling cocok untuk menjalankan misi ini, tidak perlu menempatkannya dalam bahaya. Setelah mengatakan ini, Liu Yi merasa sedikit bersalah. Ini karena dia hanya menyebutkan kerugiannya tetapi tidak menyebutkan manfaatnya. Tidak ada jalan lain. Dia tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa orang tersebut adalah suaminya. Apa yang dikatakan Liu Yi memang menjadi perhatian Fuyu. Fuyu dapat dengan jelas melihat emosi Liu Yi di matanya yang berbintang. Fuyu juga ragu apakah dia harus membiarkan Luan menjalankan misi ini. Karena Liu Yi berkata begitu, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Menyerah mungkin merupakan berkah terbesar. Fuyu memandang Luan dan hendak mengumumkan bahwa dia menyerah pada misi ini. Namun, saat ini, Luan berbicara lebih dulu. Saya ingin pergi. Saat dia mengatakan ini, Fuyu dan Liu Yi sama-sama terkejut. Mata indah Liu Yi langsung panik. Dia memandang Luan dan buru-buru berkata, Suamiku, ini sangat berbahaya. Mata Fuyu yang berbintang juga menatap Luan. Namun, tidak seperti Liu Yi, dia sangat tenang. Saat suaminya dan Liu Yi pertama kali datang ke sini, sikap suaminya jelas bersedia mendengarkan pengaturan mereka. Namun, saat dia tiba-tiba berbicara sekarang, dia merasa ada alasan lain. Apalagi itu alasan yang tidak dibicarakan suaminya. Apa alasannya? Fuyu bertanya. Secara pribadi, saya ingin pergi ke spirit galaksi untuk melihatnya. Luan memandang Fuyu. Dia melihat matanya sangat gelap. Dia berkata dengan sangat serius, bukannya kemauanku tidak teguh dan hatiku menghianati ras roh, tapi... Galaksi roh adalah asal mula energi kematian. Oleh karena itu, aku ingin pergi dan melihatnya. Saya lahir dan besar di planet abadi. Lingkungannya berbeda. Kemungkinan besar berdampak besar pada energi kematian di tubuh saya. Luan berkata, Jadi, aku ingin pergi ke galaksi roh. Mungkin aku bisa berkultivasi di sana. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang belum pernah ku pedulikan sebelumnya. Mendengar perkataan Luan, kedua wanita itu terdiam. Benar saja, pikiran semua orang pasti aneh. Sebagai orang yang terlibat, Luan memiliki pro dan kontra yang melebihi pemikiran normal. Apalagi alasan ini tidak dipaksakan sama sekali. Faktanya, itu sangat masuk akal. Misalnya, seseorang dengan atribut kayu pasti ingin pergi ke tempat dengan atribut kayu terkuat di dunia untuk bercocok tanam. Jika atribut kayu di dunia berasal dari tempat ini, maka tidak diragukan lagi bahwa tempat ini akan menjadi tanah suci bagi semua guru surgawi dan binatang aneh yang membudidayakan atribut kayu. Semua orang ingin datang ke sini untuk berkultivasi. Mungkin mereka dapat menemukan kebenaran dan rahasia yang lebih tinggi dari atribut kayu. Dan inilah situasi Luan saat ini. Dia bahkan dibesarkan di tempat di mana energi kematian tidak ada. Oleh karena itu, dia ingin pergi ke spirit galaksi. Faktanya, sejak dia memasuki alam surga dan mengetahui tentang keberadaan galaksi roh, Luan telah berpikir untuk pergi ke galaksi roh berkali-kali selama kultifasinya. Namun, dia tidak pernah mengatakannya karena terlalu berbahaya. Tapi sekarang, akhirnya ada peluang. Ada seseorang yang bisa bekerja sama dengannya. Dia juga bisa menggunakan riasan untuk menyembunyikannya. Hal ini membuat gagasan di dalam hatinya semakin kuat. Terlebih lagi, ada sejarah 90 ribu tahun dan rahasia yang lebih besar lagi yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, setelah melihat kediaman Fuyu ini di Kiao, Luan sangat ingin pergi. Fuyu memandang Luan. Mata berbintang dan mata gelapnya saling memandang. Dia bisa merasakan keinginan Luan. Fuyu sangat yakin bahwa hati Luan tidak akan mengkhianatinya. Dia bahkan tidak ragu-ragu. Kalau tidak, dia tidak akan mengusulkan misi ini dan membiarkan Luan melakukan terlalu banyak kontak dengan Spirit Rache. Alasan ini memang mampu meyakinkan Fuyu. Fuyu tidak secara langsung mengatakan apapun kepada Luan. Sebaliknya, dia memandang Liu Yi dan berkata, Saya cenderung melepaskan suami saya. Bagaimana dengan Anda? 3723 Di kantor, Luan dan Fuyu sama-sama memandang Liu Yi, yang membuat hati Liu Yi terasa semakin berat. Menurutnya, yang dikatakan suaminya hanya kelebihannya, sedangkan yang dipedulikannya hanyalah kerugiannya. Liu Yi juga akan mempertimbangkan pro dan kontra, tetapi dari segi kerugiannya, dia akan menetapkan batasan tertentu untuk dirinya sendiri, terutama jika menyangkut Luan. Ketika nyawa Luan dalam bahaya sampai batas tertentu, meskipun keuntungannya besar, Liu Yi tidak akan pernah membiarkan Luan melakukannya. Karena itu, Liu Yi tidak berbicara. Meskipun dia tidak berbicara, sikapnya sangat jelas terlihat. Dia tidak berbicara, karena di depannya bukan hanya suaminya, tapi juga istrinya. Jika hanya Luan, Liu Yi akan sangat keberatan, tapi bagaimanapun juga, istrinya adalah istrinya. Dia hanya perlu membiarkan istrinya merasakan sikapnya, dan dengan kebijaksanaan istrinya, dia pasti bisa merasakannya. Belum lagi Fuyu, bahkan Luan pun mengerti maksud Liu Yi. Liu Yi tidak setuju, yang membuat hati Luan terasa sangat berat. Meskipun Luan ingin pergi, dan Fuyu telah setuju untuk pergi, jika Liu Yi tidak setuju, hal itu akan tetap berdampak besar padanya. Selain itu, Liu Yi tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga seluruh klan Lu. Fuyu tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa dengan identitasnya, terutama di hati Luan, selama dia cukup kuat untuk melepaskan Luan, bahkan jika Liu Yi menentangnya, itu akan sia-sia. Tapi dia tidak melakukannya, dia juga tahu bahwa masalah ini sangat berbahaya, jadi dia ingin membiarkan suaminya mengambil keputusan sendiri. Petik 2.2. Alis Luan berkerut, dan dia menundukkan kepalanya, dengan serius memikirkan masalah ini. Satu pihak bias, sementara pihak lain sangat menentang, yang membuat hati Luan berdebar kencang. Rasa ilahi di lautan kesadaran terus terjalin dengan hebat. Setelah sepuluh napas penuh, rasa ilahi di lautan kesadaran berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah perjuangan terus-menerus, Luan memutuskan untuk menjadi egois sekali saja. Dia menyerah pada pemikiran kedua wanita itu dan hanya mempertimbangkan keinginannya sendiri. Dia tahu itu berbahaya, tapi dia sudah sering ke medan perang. Ia yakin angka kematian di medan perang sangat tinggi. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di planet abadi dengan tenang. Perasaan tidak melakukan apapun membuatnya panik. Itu membuatnya merasa seolah-olah sedang membuang-buang waktu menunggu kematian. Luan tidak berpikir bahwa dia tidak dapat melakukannya karena begitu banyak agen intelijen yang dapat keluar dan menjalankan misi. Setelah memikirkannya, Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada kedua wanita itu, Aku benar-benar ingin pergi. Luan memandang Fuyu, tapi dengan cepat menatap Liu Yi dan berkata, Ini mungkin kesempatan yang sangat penting bagi saya. Wajah Liu Yi menjadi pucat dalam sekejap, dan air mata mengalir di mata indahnya. Melihat perubahan pada Liu Yi, hati Luan tiba-tiba menegang. Dia sudah menjadi suami yang sangat tidak memenuhi syarat. Melihat istrinya begitu sedih membuatnya semakin tidak nyaman. Bahkan jika dia sudah mengambil keputusan, dia hanya bisa melepaskan kegigihannya dan segera berkata, kalau begitu aku tidak akan pergi. Mendengar penyesalan Luan, Fuyu yang berada di samping tidak berkata apa-apa. Air mata Liu Yi mengalir tak terkendali. Namun, yang mengejutkan semua orang, Liu Yi menggelengkan kepalanya. Suamiku, silakan pergi. Hati Liu Yi sakit, sungguh menyakitkan. Hanya dia yang tahu betapa menyakitkannya itu. Tapi dia masih menatap Luan dan mencoba berkata, Aku terlalu egois. Suamiku, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Petik 2 Luan menatap wajah Liu Yi yang berlinang air mata. Dia jarang melihat Liu Yi seperti ini, dan hatinya sakit. Tetapi ketika dia hendak mengatakan bahwa dia benar-benar tidak ingin pergi, Liu Yi terus menangis dan berkata, Tetapi suamiku, kamu harus sering kembali dan memberitahu saya bahwa kamu masih hidup. Petik 2 Luan melihat penampilan Liu Yi, hatinya sakit dan dia merasa bersalah. Tapi, saat dia ingin mengatakan sesuatu, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia benar-benar ingin pergi. Baginya, pergi ke sungai Spirit Star mungkin terlalu berharga. Apalagi setelah melihat efek penyamarannya, dia sangat ingin pergi. Sebenarnya, suamiku telah melakukan banyak misi berbahaya di masa lalu. Liu Yi menangis sambil menyeka air matanya dengan tangannya. Dia mati-matian berusaha mengendalikan emosinya dan berkata, Mungkin karena begitu banyak hal telah terjadi di masa lalu, hal itu membuatku semakin menghargai masa kini. Sebaliknya, aku menjadi penakut. Suamiku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku akan selalu bersamamu. Melihat penampilan Liu Yi, mata Luan juga memerah. Luan bisa dengan sempurna mengendalikan emosinya dalam pertempuran, tapi saat menghadapi keluarganya, memang sulit baginya untuk mengendalikannya. Namun, Luan tidak menangis seperti Liu Yi. Setelah Liu Yi mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dia akhirnya tenang. Bagaimanapun, Nyonya hadir, jadi dia tidak bisa terlalu mempermalukan dirinya sendiri. Nyonya, saya setuju untuk melepaskan suami saya. Liu Yi memandang Fuyu dan berkata dengan serius. Fuyu mengangguk lembut, memandang Luan, dan berkata, Suamiku, kamu yang memutuskan. Luan memandang Fuyu. Fuyu cenderung melepaskannya, dan Liu Yi sudah sepenuhnya menghormati keputusannya. Meskipun hatinya sakit, tidak ada yang perlu dia ragukan saat ini. Aku akan pergi ke sungai Spirit Star. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Melihat suaminya bertekad untuk pergi, Fuyu mengangguk lagi. Dia sepenuhnya menghormati keputusan suaminya dan berkata, Kalau begitu, aku akan meminta Yueni memberimu beberapa buku. Semuanya berisi informasi penting tentang Sungai Bintang Roh, termasuk kebiasaan hidup dan pengetahuan umum tentang ras roh, termasuk beberapa binatang buas yang terkenal. Suami harus menghafal semua ini dan menghafalnya dengan sangat rampil. Dan yang paling penting adalah bahasa Spirit Rache. Fuyu berkata dengan serius, Struktur bahasa ras roh sama dengan bahasa kami, jadi kamu bisa menggunakannya selama kamu menghafal bahasa mereka. Buku bahasa juga akan diberikan kepada Anda. Ketika Anda telah menghafal bahasa dan pengetahuan umum tentang Sungai Bintang Roh, saya akan membiarkan Yueni pergi ke Bintang Abadi dan mengajari Anda langkah selanjutnya. Lagipula, bahasa yang terlalu fasi akan membuat orang curiga. Anda perlu mengajari suami berbagai dialek ras roh. Yueni telah berinteraksi dengan banyak tawanan ras roh. Ketika menurutnya performa suami tidak ada bedanya dengan anggota Spirit Rache, suami kemudian dapat pergi ke Sungai Spirit Star untuk menjalankan misi. Mendengar perkataan istrinya, Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyadari bahwa dia harus melakukan banyak hal sebelum pergi ke Sungai Spirit Star. Mempelajari peradaban baru, mempelajari pengetahuan umum tentang ras roh dan binatang buas, ini mungkin akan memakan waktu lama. Namun, Luan juga tahu bahwa ini adalah hal-hal yang harus dia lalui. Dia mengira pergi ke Sungai Spirit Star terlalu sederhana. Kalau tidak, begitu dia memasuki Sungai Spirit Star, dia bahkan tidak akan mengetahui pengetahuan umum tentang Spirit Rache. Saat dia membuka mulutnya, itu akan penuh dengan kekurangan. Dia tidak akan dapat menjalankan misinya dan akan terungkap dengan sangat cepat. Mengenai cara memberikan informasi, Liu Yi, ajari suamimu lebih banyak. Fuyu memandang Liu Yi dan berkata, Baik nyonya, Liu Yi dengan cepat mengangguk. Dia benar-benar harus mengajari suaminya cara melakukan hal seperti itu. Suaminya tidak pernah benar-benar melakukan informasi dan tidak tahu berapa banyak cara yang ada. Ada juga perlombaan bintang sebar. Fuyu memandang Luan dan berkata, Suamiku boleh pergi dan meminta beberapa buku kepada utusan Suci Yan Sing tentang cara melakukan informasi tetapi jangan beritahu dia apa yang ingin kamu lakukan. Bahkan masalah meminta buku hanya bisa diketahui olehnya. Utusan Suci Yan Sing, katakan padanya bahwa dia tidak boleh membocorkannya, bahkan kepada guru abadi sekalipun. Oke, Luan sangat setuju. Dia tahu bahwa semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Bahkan jika dia meminta buku informasi kepada utusan Suci Yan Sing, utusan Suci Yan Sing mungkin tidak dapat menebak apa yang ingin dia lakukan. Dia bahkan tidak bisa memberitahu utusan Suci Yan Sing buku apa yang dia inginkan dan pergi ke perpustakaan Spreading Star Rache untuk mencarinya sendiri. Dalam hal pengumpulan informasi, Yueni juga akan memandumu pada akhirnya. Fuyu berkata, Hal terpenting untuk bertahan dalam pengumpulan informasi adalah kepekaan terhadap lingkungan. Jika Yueni menganggap kepekaan dan kemampuan pengumpulan informasimu tidak memenuhi standar, suami juga tidak akan bisa pergi ke Sungai Bintang Roh. Luan menarik napas dalam-dalam. Dengan kata lain, dia harus mempelajari peradaban dan pengetahuan umum tentang Sungai Spirit Star dan belajar bagaimana mengumpulkan informasi. Bahkan ahli alam surga pun memerlukan waktu tertentu untuk mempelajari dua hal ini. Biasanya, Luan akan berpikir bahwa melakukan hal seperti itu hanya membuang-buang waktu dan lebih baik mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Namun, Luan pasti tidak berpikir demikian kali ini. Sebaliknya, istrinya justru menjelaskannya dengan begitu serius. Ini berarti bahwa ini adalah masalah penting dalam hidup dan mati. Oke, Luan menganggup penuh semangat dan berkata, Saya mengerti. 3724 Planet Abadi, Markas Besar Aliansi Tripartit, Pavilion Aliansi S dan Api Di lantai paling atas, Luan dan Liu Yi muncul begitu saja. Setelah kembali dari markas garis depan Klan Fu, lingkungan telah berubah, begitu pula hatinya. Ketika dia pergi, Luan berpikir bahwa dia tidak akan bisa pergi, dan Liu Yi juga bersikeras agar Luan tidak pergi. Setelah kembali, Luan sudah memutuskan untuk pergi. Tidak ada orang lain di kantor, jadi Luan dan Liu Yi duduk bersama. Dia belum memiliki buku tentang galaksi roh, dan karena dia tidak yakin apakah dia akan pergi, Fuyu tidak meminta Fuyu ini untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Setelah Fuyu ini mengatur bukunya, dia akan menyerahkannya kepada Luan. Manusia langit sangat efisien, dan Fuyu, yang berada di samping Fuyu ini, tidak akan menunggu lama. Oleh karena itu, Luan telah menunggu di sini. Luan dapat melihat bahwa Liu Yi masih sangat khawatir. Meskipun emosinya stabil, dia terlihat tidak sehat. Hati Luan sakit saat melihat ini. Dia berkata dengan lembut, Jangan terlalu khawatir. Saya akan baik-baik saja. Liu Yi memandang suaminya. Emosinya sudah sangat tenang, tapi mustahil baginya untuk tidak khawatir. Bahkan dia tidak bisa melakukannya. Mengenai cara melakukan kecerdasan, saya akan menjelaskannya kepada Anda dengan sangat serius, dan membiarkan Anda berlatih. Liu Yi berkata dengan serius, Jika saatnya tiba, mohon jangan merasa kesal. Personel intelijen menghadapi semua situasi yang tiba-tiba, jadi mereka harus sangat sensitif dan mudah beradaptasi. Walaupun kemampuan adaptasi suami saya sangat kuat dalam pertarungan, namun melakukan kecerdasan dan bertarung adalah dua hal yang berbeda. Suamiku harus belajar dengan baik. Oke, Luan mengangguk. Dia juga tahu betapa pentingnya belajar. Ditambah lagi, hal itu bisa membuat istrinya merasa nyaman, jadi tentu saja dia belajar dengan giat. Memang benar, Luan tidak perlu menunggu lama. Dalam waktu kurang dari 15 menit, terjadi fluktuasi spasial di dalam ruangan, dan Fu Yueni keluar. Luan dan Liu Yi secara alami segera berdiri. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Nona Yueni. Tuan muda, Fu Yueni membungkuk dan kemudian mengeluarkan banyak buku dari cincin spasialnya. Ketika ditumpuk, mereka setinggi manusia. Apalagi ada dua baris buku. Saat dia melihat begitu banyak buku, bahkan Luan pun tersentak. Inilah buku-buku yang perlu dibaca oleh Tuan muda. Ada yang perlu dihafal seluruhnya, ada pula yang hanya perlu dipahami dan diingat konsepnya. Fu Yueni menunjuk ke atas baris kiri dan berkata, Empat buku di atas adalah bahasa Rasroh. Saya menyarankan agar Tuan muda mempelajari keempat buku ini sebelum melihat buku lainnya. Setelah ini, Fu Yueni melihat ke baris di sebelah kanan dan berkata, Buku-buku di baris ini semuanya dari spirit race. Tidak ada terjemahan, hanya beberapa anotasi, dan Anda perlu memahaminya sendiri. Kebanyakan darinya adalah buku yang sangat terkenal di kalangan astral, termasuk asal-usul peradaban dan struktur utamanya. Itu adalah pengetahuan yang sangat penting bagi astral. Luan meletakkan dua baris buku itu ke dalam cincin spasialnya, hanya menyisakan satu buku tentang bahasa Rasroh di tangannya. Dia dengan kasar membukanya untuk memeriksanya, tapi kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata di buku ini, sangat kecil. Jika dia ingin melihat kata-kata ini dengan jelas, dia setidaknya harus menjadi guru surgawi level 6. Dengan kata lain, dua baris kitab ini bukanlah kitab dalam pengertian sekuler. Jumlah informasi yang perlu dihafal jauh melampaui imajinasi Luan. Meneguk. Luan menelan seteguk air liur. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu untuk memenangkan seratus pertempuran. Tidak ada salahnya mengajarkan lebih banyak informasi tentang musuh. Luan hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan pemikiran ini. Ketika Tuan Muda yakin bahwa Anda dapat menghafal isi buku, Anda dapat datang ke markas garis depan untuk menemukan saya. Saya akan melakukan tes tahap pertama untuk Tuan Muda. Fu Yueni berkata, setelah melewati tahap pertama, saya akan melaksanakan pengajaran tahap kedua, yang akan mencakup beberapa poin penting pengumpulan intelijen dalam spirit Rache. Bagaimanapun, ras roh berbeda dari ras lain, dan ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Oke, Luan mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Muda. Fu Yueni membungkuk dan berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, sosok Fu Yueni langsung menghilang. Setelah Fu Yueni menghilang, Luan tidak sabar untuk mempelajari buku tersebut. Ia memang menganggap mempelajari ilmu ini hanya membuang-buang waktu, oleh karena itu ia ingin memanfaatkan waktu untuk belajar dan tidak membuang waktu lagi. Namun, Luan tidak dapat mempelajari hal-hal ini di sini atau di markas bawah tanah persatuan es dan api. Jika tidak, rencana tersebut akan bocor dan diketahui oleh orang lain. Karena itu, Luan berkata kepada Liu Yi, ikutlah denganku ke dalam gunung lagi. Aku akan belajar di sana di masa depan. Tinggalkan susunan teleportasi, dan temui saya jika Anda butuh sesuatu. Liu Yi mengangguk. Pembelajaran ilmu mengandalkan hafalan, tidak seperti budidaya yang tidak bisa diganggu. Oleh karena itu, tidak masalah meskipun Liu Yi sering pergi ke sana. Kemudian, Luan menghilang lagi dari kamar bersama Liu Yi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, di pegunungan, dalam jarak seratus kaki di dalam gunung. Setelah Luan dan Liu Yi tiba, Luan mengeluarkan empat buku pertama dari luar angkasa sesuai saran Fu Yuan Yi dan bersiap untuk mempelajarinya. Liu Yi tidak segera pergi setelah mengatur susunan teleportasi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Suamiku, berikan aku beberapa buku untuk dibaca. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Liu Yi, dan Liu Yi secara alami dapat mempelajari semua buku. Namun, empat buku pertama sangat penting. Luan tidak tahu apakah memisahkannya akan mempengaruhi kecepatan belajarnya, jadi dia hanya melepaskan semua buku dalam dua baris dan berkata, Saya memerlukan empat buku pertama. Saya akan memberikannya kepada Anda segera setelah saya menghafalnya. Tidak perlu terburu-buru, Liu Yi dapat melihat kekhawatiran suaminya dan berkata sambil tersenyum, Saya akan membaca buku lain. Salah satu dari dua baris buku itu adalah buku-buku Rasroh, dan semuanya dalam bahasa Rasroh. Baris lainnya, kecuali empat buku terjemahan dalam bahasa Spirit Rache, semuanya dalam bahasa Semoku. Faktanya, deretan buku tentang peradaban, akal sehat, dan kecerdasan Rasroh ini sudah sangat kaya dan komprehensif. Namun, buku itu tidak sedetel dan selengkap buku-buku Spirit Rache sendiri. Akan selalu ada beberapa kesalahan dalam terjemahan, dan Luan perlu menghafal buku-buku kuno Rasroh. Jika tidak, kekurangan akan segera muncul dalam percakapan. Liu Yi melihat nama-nama buku ini dan dengan serius mengambil dua buku dari bawah. Kemudian, dia berkata, Saya akan membaca dua buku ini dulu. Luan tentu saja tidak keberatan dan mengangguk. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan pada suamiku. Liu Yi memandang Luan dan nada suaranya jelas berubah. Dia berbicara seolah-olah dia adalah istrinya. Saya berharap suami saya menceritakan semuanya kepada saya selama misi. Jangan sembunyikan apapun dari saya. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan suamiku. Saya satu-satunya yang tahu. Saya tidak ingin dibiarkan dalam kegelapan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjawabnya. Petik dua petik dua. Luan memandang Liu Yi dan menganggup dengan berat setelah dua nafas. Dia berkata, Saya berjanji, Saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Mendengar perkataan suaminya, Liu Yi akhirnya bisa sedikit rileks. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan pergi melalui susunan teleportasi. Kemudian, Luan adalah satu-satunya yang tersisa di ruang luas 300 meter. Tanah di bawah kakinya sangat halus dan rata, dan dinding di sekelilingnya juga sangat rata. Luan menggunakan kekuatannya untuk membentuk meja dan kursi. Dia meletakkan buku-buku itu di kedua sisi, meletakkan buku pertama di atas meja, dan mulai mempelajarinya dengan serius. Divine Sense akan menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya kekuatan seseorang, dan ingatan adalah manifestasi dari Divine Sense. Ingatan orang biasa tidak bisa dibandingkan dengan ingatan seorang guru surgawi, apalagi guru surgawi tingkat sembilan. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ini karena struktur bahasa Spirit Rache pada dasarnya sama dengan bahasa Sengoku. Itu juga disusun kata demi kata, jadi tidak sulit untuk mempelajarinya. Luan telah mengunjungi banyak planet di sungai langit berbintang dan telah melihat peradaban asli dari beberapa planet dan peradaban yang telah diwariskan. Sebagian besar kata-katanya tidak persegi seperti kata-kata Sengoku. Banyak di antaranya yang bentuknya aneh. Tanpa dipaksa, peradaban Sengoku dapat mendominasi sungai langit berbintang. Luan dulu berpikir bahwa ini lebih berkaitan dengan kekuatan empat ras besar. Namun, sekarang setelah dia melihat kata-kata dari Rasroh, dia bertanya-tanya apakah peradaban tingkat tinggi terhubung sampai batas tertentu. Kekuatan berasal dari peradaban, dan akar peradaban adalah kata-kata. Justru karena itulah kekuatan dan kata-kata memiliki hubungan yang sangat dalam. Kalau tidak, mengapa Sengoku dan Rasroh terkuat memiliki kata-kata yang strukturnya sangat mirip? Karena sangat mirip, maka relatif lebih mudah untuk mempelajarinya. Luan melihat isyarat di buku itu dan merasa seolah-olah dia telah kembali ke 10 tahun yang lalu. 3725 Lima hari kemudian, di dalam gunung. Ah! Petik 2 Wacilu Huoyang Luohuoyang Petik 2 Petik 2 Luan sedang duduk di kursi, terus-menerus berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti orang normal. Namun kenyataannya, Luan tidak berbicara omong kosong. Dia berbicara dalam bahasa Spirit Race. Dalam lima hari ini, dia sudah menghafal semua bahasa yang umum digunakan oleh Rasroh, termasuk arti kata dan penggunaannya. Namun menghafalkannya bukan berarti dia familiar dengannya, dan bukan berarti dia bisa menggunakannya dengan lancar. Karena itu, Luan mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan bahasa Spirit Race. Tidak hanya dia berbicara, Luan juga menulis pada saat yang sama. Ini karena menulis juga diperlukan. Dia tidak bisa mengendurkan bahasa atau tulisannya. Selama lima hari terakhir, kertas di sekelilingnya telah menutupi tanah dalam jarak beberapa ratus kaki. Ada juga banyak tumpukan kertas. Tidak hanya itu, Luan juga telah mengukir banyak kata yang mudah diingat, salah diingat, atau bahkan dilupakan, pada keempat dinding dan langit-langit. Dengan cara ini, selama dia lupa, dia akan dapat segera menemukan kata tersebut dan menghafalnya. Pada saat itu, formasi teleportasi tiba-tiba menyala. Luan mendongak. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah Liu Yi. Karena selain dirinya, hanya Liu Yi yang mengetahui hal ini. Liu Yi datang beberapa kali setiap hari. Karena dia tidak sedang berkultivasi, Luan tidak takut diganggu. Bahkan jika Liu Yi ada di sini sepanjang waktu, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, Liu Yi adalah pemimpin aliansi dari aliansi hidup dan mati. Dia tidak bisa berada di sini bersamanya sepanjang waktu. Dalam lima hari ini, Luan telah pulang ke rumah tiga kali, tetapi dia hanya memberitahu keluarganya bahwa dia sedang berkultivasi. Bagaimanapun, Luan juga berkultivasi secara normal, jadi ini bukan masalah besar. Dalam lima hari ini, Liu Yi juga telah membaca banyak buku, bahkan lebih banyak daripada Luan. Dia hampir selesai membaca semua informasi yang dikumpulkan oleh klan Fu. Dia hanya kehilangan empat buku dalam bahasa Spirit Race dan satu baris buku Spirit Race lainnya. Bagaimanapun, Liu Yi tidak perlu menghafalnya. Dia hanya perlu membacanya sekali. Suami, Liu Yi berjalan ke sisi Luan dan bertanya, bagaimana pembelajaranmu? Setelah lima hari, kondisi Liu Yi telah sepenuhnya disesuaikan, setidaknya di permukaan. Mustahil baginya untuk tidak khawatir. Ia bahkan berharap suaminya bisa belajar lebih lambat agar bisa menjalankan misinya nanti. Namun, kondisinya jauh lebih baik dibandingkan lima hari lalu. Karena dia tidak bisa lagi mengubah kenyataan, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi dan membimbing suaminya untuk memastikan keselamatannya. Saya hampir tidak bisa menggunakannya. Luan berkata tanpa daya, beberapa pengucapannya agak aneh dan sulit diucapkan, terutama jika dikabungkan. Kamu harus membiasakannya secara perlahan. Saat dia berbicara, Luan tahu bahwa Liu Yi telah selesai membaca buku lainnya. Dia mengambil empat buku dalam bahasa Ling dan berkata, Saya tidak membutuhkannya. Anda dapat memilikinya. Bahkan jika Luan lupa beberapa kata, masih ada catatan di dinding, cukup untuk digunakan Luan. Liu Yi secara alami tahu bahwa suaminya tidak akan memberikan buku itu kepadanya sebelum dia yakin, jadi dia mengambil buku itu. Sejujurnya, dia cukup tertarik dengan bahasa Spirit Rache. Kata-kata adalah jiwa dari sebuah peradaban, terutama hieroglif. Setiap kata mengandung banyak kebenaran, dan seseorang bahkan dapat merasakan evolusi dan pengendapan suatu peradaban dari evolusi kata-kata tersebut. Setelah kamu mempelajarinya, kita bisa mencoba berkomunikasi, kata Luan sambil tersenyum. Liu Yi juga tersenyum ketika mendengar ini. Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dapat sangat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Namun, menarik memikirkan mereka berdua berkomunikasi dalam bahasa Spirit Rache. Oh benar, Luan memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana kabar muer? Apakah dia sudah keluar dari pengasingan? Luan akan bertanya setiap saat. Bagaimanapun, terobosan istrinya adalah masalah besar dan tidak bisa dianggap enteng. Belum. Liu Yi dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, adik Yao dan kakak yang pergi ke sana sekali sehari untuk merasakan aura di luar area pengasingan. Sudah ada beberapa fluktuasi, tapi masih stabil. Dia seharusnya tidak memasuki terobosan panggung belum. Luan menganggup ketika mendengar ini. Sudah lima belas hari sejak muer mengasingkan diri, yang merupakan waktu setengah bulan. Luan selalu merasa sangat khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah mengalaminya, dan dia tahu betapa sulitnya itu. Ada satu hal lagi. Liu Yi melanjutkan, klansiang mengirimkan berita bahwa perdebatan akan berlangsung dalam sepuluh hari. Sepuluh hari, Luan jelas tercengang. Ditambah lima hari dari sebelumnya, perdebatan kali ini akan memakan waktu total lima belas hari, yang juga merupakan waktu setengah bulan. Saya menduga ini mungkin niatnyaunya. Liu Yi memandang Luan dan berkata, karena pertarungan antara klan Hachiko dan tuan suami mungkin belum ada putaran kedua. Jika babak pertama berakhir terlalu cepat, perlombaan roh akan mencurigai gerakan tuan suami begitu tuan suami tidak melakukan apapun. Mengerjakan. Jadi, lebih baik perpanjang waktu antar sesi sparing. Dengan cara ini, babak pertama akan memakan waktu lama, dan juga akan memberikan lebih banyak waktu kepada suami untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlombaan roh. Luan menganggup ketika mendengar ini. Perkataan istrinya memang masuk akal. Dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Awalnya, dia memang sangat mementingkan pertarungan dengan klan Hachiko, tapi setelah menerima misi ini, dia pasti semakin tertarik padanya. Jadi, dia tidak merasa sayang untuk memperpanjang waktunya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Lima hari lagi berlalu. Di gunung yang sama, formasi teleportasi diaktifkan, dan Liu Yi tiba sekali lagi. Dalam lima hari ini, Luan telah selesai membaca semua buku yang bukan buku kuno rasroh, yang merupakan baris di sebelah kiri Fuyu ini. Liu Yi juga menghafal empat buku bahasa. Selain buku-buku yang telah dia baca dalam lima hari terakhir, kemajuannya hampir sama dengan kemajuan Luan. Meskipun Liu Yi masih memiliki urusan sendiri, aliansi tripartit dan aliansi hidup dan mati tidak sibuk, jadi dia punya banyak waktu. Liu Yi meletakkan keempat buku itu di atas meja panjang. Luan juga meletakkan buku yang sedang dibacanya dan memberi isyarat agar Liu Yi duduk di bangkunya. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarnya? Aku sudah menghafal semuanya. Liu Yi mengangkat alisnya dan memandang Luan seolah dia sedang menggoda dan memprovokasi dia. Dia berkata, bagaimana? Apakah suamiku berani berkomunikasi denganku? Berani atau tidak? Luan tercengang. Dia tahu istrinya sedang menggoda dan memprovokasi dia, jadi dia meletakkan buku itu dan berpura-pura menyingsingkan lengan bajunya. Dia berkata, saya berani. Siapa yang takut pada siapa? Ayo! Liu Yi tersenyum percaya diri dan berkata, berbagai tipe Kang mengikuti perubahannya sendiri, dan cincin merah bergerak sesuai perintah Ming. Luan jelas tercengang saat mendengar ini. Ada sedikit keheranan di matanya yang gelap. Sangat terampil, dan pengucapannya sangat akurat. Kecepatan bicara istrinya tidak cepat, jadi Luan bisa mengerti. Istrinya bertanya, tuan suami telah membaca buku selama 10 hari, tetapi saya tidak tahu buku mana dan kalimat mana yang telah Anda baca. Namun, ini hanyalah kalimat pertama. Mungkin istrinya sudah memikirkannya sebelum datang, jadi Luan tidak putus asa. Kalimat manakah yang ditanyakan istrinya? Tanpa ragu, dia harus menerjemahkan bahasa Semoku ke dalam bahasa Spirit Rache. Saat ini, Luan sedang melihat pengenalan festival di Spirit Rache. Saat dia membaca tentang cara merayakannya, dia berkata, Uh! Titik! Taku menggambar Li dan Vishi, Jue menggambar. Titik! Boki berjalan ke Songfei. Luan berkata, kamu harus berjalan satu mil, hanya makan buah-buahan vegetarian, dan minum enam mangkuk anggur darah. Namun, terjemahan dari dua kata, anggur darah, tidak akurat. Yang disebut, anggur darah, sebenarnya adalah tanaman unik di Galaksi Roh. Tanaman ini disebut, Blut Abyss. Tubuh tanaman dipenuhi cairan berwarna merah cerah, seperti darah, dan tidak ada buahnya. Blut Abyss sangat umum dan merupakan bahan anggur yang paling dasar dan banyak digunakan di Spirit Galaksi. Li Yui secara alami mengingat festival ini dan semakin mengingat anggur ini karena buku-buku ini sering menyebutkan anggur ini. Li Yui terus menanyakan pertanyaan Luan tentang asal muasal anggur darah, penampakan jurang darah, dan lingkungan tempat ia tumbuh. Luan menjawabnya satu per satu, dan dari waktu ke waktu, dia akan menjawab pertanyaan Li Yui. Namun, semakin banyak mereka berdua berbicara, semakin terkejut mata Luan. Sangat mulus. Dalam bahasanya banyak terdapat bunyi, um, uh, ah, dan bunyi berpikir lainnya, serta banyak kesulitan yang disebabkan oleh pengucapannya, namun istrinya tidak mengalaminya. Pengucapan istrinya sangat tepat, dan seolah-olah dia berbicara setiap hari. Tidak ada bedanya dengan berbicara dalam bahasa semoku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana istrinya bisa belajar begitu cepat? Perlu diketahui bahwa dia telah belajar selama 10 hari penuh, tetapi istrinya baru belajar selama 5 hari. Dia tidak mendapatkan pelatihan komprehensif yang sama dengannya selama 5 hari terakhir. Perlu diketahui, ketika baru selesai belajar selama 5 hari, dia bahkan sulit berbicara dengan jelas, apalagi berkomunikasi seperti istrinya. Akhirnya, setelah mereka berdua berbicara sekitar 20 kalimat, Luan mau tidak mau bertanya dalam bahasa semoku, bagaimana kamu bisa belajar begitu cepat? 3726 Melihat ekspresi terkejut Luan, Liu Yi mengungkapkan senyuman yang sangat bangga dan berkata dengan bangga, suamiku memiliki bakat dalam berkultivasi, jadi aku perlu memiliki beberapa bakat lain juga. Aku tidak boleh tertinggal terlalu jauh dari suamiku. Bagaimana menurutmu? Apakah aku sangat kuat? Luan menganggup penuh semangat. Kemampuan belajar Liu Yi benar-benar mengejutkannya dan membuatnya mengaku kalah. Benar saja, setiap orang memiliki bidang keahliannya masing-masing. Luan pandai berkultivasi dan bertempur, tetapi dalam hal kecerdasan dan pembelajaran, dia jauh lebih rendah daripada Liu Yi. Sangat jelas bahwa penguasaan bahasa Rasroh Liu Yi jauh lebih unggul daripada bahasa Luan. Karena itu, Luan sangat senang. Dia berkata kepada Liu Yi, jika kamu tidak punya pekerjaan lain, bisakah kamu menemaniku selama dua jam setiap hari untuk membantuku berlatih? Bolehkah? Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkan perintah suamiku? Liu Yi berkata sambil tersenyum. Jangankan dua jam, meski aku menemanimu seharian, tidak masalah. Dengan bantuan istrinya, Luan sangat bahagia. Luan selalu tahu betapa pintarnya istrinya, jadi ringkasan isi buku lainnya adalah istrinya jauh lebih unggul darinya. Dengan bantuan istrinya, dia pasti bisa meraih hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Maka ia segera bertanya kepada istrinya tentang masalah lainnya. Benar saja, pemahaman dan pengorganisasian informasi istrinya jauh lebih baik daripada pemahaman Luan. Liu Yi menjelaskan isi informasi tersebut kepada Luan selama satu jam. Faktanya, ketika Fuyueni menyerahkan buku-buku itu kepada Luan, dia telah menyusunnya dalam urutan yang sangat logis dari atas ke bawah. Liu Yi tidak membacanya secara berurutan, melainkan membacanya dalam urutan yang berbeda setiap saat. Meski begitu, dia mampu memahami sepenuhnya logika buku tersebut dan membantu Luan memahami isi informasi secara keseluruhan. Kemudian, Luan dan Liu Yi berkomunikasi satu sama lain dalam bahasa Spirit Rache selama satu jam. Setelah dua jam, Liu Yi pergi. Dengan bantuan istrinya, Luan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang informasi ini dan lebih mudah baginya untuk menghafalnya. Jadi, setelah dua hari berikutnya, Luan akhirnya menghafal semua informasi di deretan buku ini dan dia sangat familiar dengannya. Setiap hari, dia menghabiskan dua jam bersama Liu Yi dalam bahasa astral. Dengan bantuan dan koreksi Liu Yi, bahasa dan pengucapan astral Luan telah meningkat secara signifikan. Setelah benar-benar menguasai baris kiri, Luan mulai membaca buku astral di baris kanan. Buku-buku ini secara alami merujuk pada buku klasik Spirit Rache. Dapat dikatakan bahwa deretan buku ini mewakili seluruh peradaban inti Rasroh dan buku-buku yang pernah dia baca sebelumnya hanyalah analisis, ringkasan, dan pemahaman dari buku-buku tersebut. Namun, pemikiran sebenarnya dari suatu peradaban tidak dapat diterjemahkan. Mereka harus dibaca dalam bahasa aslinya untuk memahami arti sebenarnya. Luan harus membiasakan diri dengan buku-buku ini, dan dia bahkan harus menghafal beberapa di antaranya. Dalam dua hari terakhir, ketika Luan terus-menerus mempelajari buku, Liu Yi sudah mulai membaca buku sebelumnya. Justru karena dia dua hari lebih cepat dari Luan sehingga Liu Yi tidak perlu membacanya secara acak. Sebaliknya, dia bisa membacanya dari atas ke bawah. Urutan buku tidak boleh kacau karena disusun secara kronologis. Waktu sangat penting bagi buku-buku ini karena ide-ide terus berkembang seiring berjalannya waktu, bukan sesuatu yang terbentuk begitu saja. Luan membuka buku pertama. Istrinya sudah membaca buku ini. Luan masih ingat setelah berlatih bahasa bersamanya kemarin, istrinya mengatakan sesuatu yang sangat serius kepadanya. Suamiku, kamu boleh membaca buku-buku ini dan memahaminya secara mendalam, tetapi jangan biarkan isi buku-buku ini mempengaruhi pikiran aslimu. Jika tidak, kamu akan mudah tersesat. Luan mengingat kata-kata istrinya dengan sangat jelas. Saat itu, ekspresi istrinya sangat serius, tanpa ada sedikitpun nada bercanda. Luan sangat jelas bahwa buku adalah landasan pemikiran suatu peradaban. Dampaknya sangat besar, dan terlebih lagi bagi peradaban rasroh. Peradaban rasroh bermula dari kematian, yang sangat bertentangan dengan keyakinan peradaban semoku bahwa kehidupan di atas segalanya. Liu Yi khawatir pikiran Luan akan terpengaruh secara serius setelah membaca buku-buku ini. Ini karena dia pun merasa agak linglung saat membacanya. Jika bukan karena dia cukup pintar untuk mengatasi keraguan ini melalui dialektika, dia mungkin benar-benar terpengaruh oleh teori-teori ini. Luan menarik napas dalam-dalam sebelum membuka buku pertama, yang juga merupakan buku tertua dari Spirit Rache. Sekte Dewa Roh Nama lengkap rasroh sebenarnya adalah Ras Dewa Roh, dan Ras Dewa Roh mengambil namanya dari Sekte Dewa Roh. Ini cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya buku ini bagi Spirit Rache. Dari bacaan sebelumnya, Luan sangat jelas bahwa Sekte Dewa Roh adalah fondasi seluruh peradaban rasroh. Itu adalah fondasi dan arah peradaban Spirit Rache. Setiap pemikiran dikembangkan atau diturunkan dari Sekte Dewa Roh. Tidak ada satu pemikiran pun yang dapat sepenuhnya melepaskan diri dari Sekte Dewa Roh. Justru karena inilah Sekte Dewa spiritual harus dibaca dalam perlombaan roh. Apalagi semua orang bisa menghafalnya secara keseluruhan. Membuka sampulnya, Luan mulai membaca isinya. Karena buku ini sangat penting, Luan sengaja memperlambat kecepatan membacanya. Dia berulang kali merenungkan sebuah kalimat di lautan kesadarannya belasan kali sebelum melanjutkan membaca. Banyak kata-kata yang jarang terlihat. Untungnya, ada anotasi pada buku tersebut, tetapi semua anotasi tersebut dalam bahasa Spirit Rache. Sekte Dewa Roh, ini adalah tentang logika. Itu semua tentang memahami alam semesta yang luas dan dunia ini. Berbeda dari banyak peradaban, Luan telah melihat banyak peradaban di luar bintang abadi, termasuk peradaban manusia. Namun sebagian besar peradaban bermula dari mitos. Mereka terutama bersifat ilusi dan sepenuhnya terlepas dari kenyataan. Mitos yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Nama, karakter, objek, dan waktu dalam mitos tersebut tidak ada di dunia nyata. Terlebih lagi, mereka semua adalah Dewa. Terlebih lagi, ras yang berkembang dari peradaban ini tidak akan terlalu kuat. Faktanya, kebanyakan dari mereka sangat lemah. Sebaliknya, jika asal-usul suatu peradaban didasarkan pada logika, menganalisis luasnya alam semesta dan hukum langit dan bumi, serta memahami ribuan buku logika, maka akan melahirkan peradaban yang sangat kuat. Misalnya, buku kuno tertinggi peradaban Sengoku adalah Hukum Unggul. Ini adalah buku yang memahami hukum langit dan bumi. Selanjutnya, dengan cepat berkembang menjadi Seni Abadi Surgawi, membentuk peradaban Sengoku. Meskipun, Seni Abadi Surgawi adalah harta Sengoku yang paling berharga, namun hal itu tidak diungkapkan kepada pihak luar. Bahkan anggota klan Sengoku harus berkultivasi sampai tingkat tertentu sebelum mereka bisa membacanya. Namun, Hukum Unggul sudah dikenal luas. Itu adalah buku kuno yang bisa dibaca siapapun. Luan dengan cermat membaca Sekte Dewa Roh. Namun segera, Luan mengetahui bahwa dia telah membaca sebagian isinya sebelumnya. Yaitu, Alam Dewa Iblis, yang ditinggalkan oleh ibunya. Buku ini mencatat banyak hal. Sebagian darinya persis sama dengan Sekte Dewa Roh. Tapi itu jelas berasal dari Sekte Dewa Roh. Oleh karena itu, sudut pandang inti kedua buku tersebut sepenuhnya sama. Itulah dasar dari alam semesta yang luas ini adalah kematian. Karena hakikat kematian itu abadi. Hidup itu tidak abadi. Hal ini bisa dilihat dari satu kehidupan. Oleh karena itu, untuk memperoleh kehidupan kekal, seseorang harus memilih untuk memupuk kematian. Dari kematian, seseorang dapat memperoleh keabadian. Hanya dengan cara itulah seseorang bisa menjadi abadi. Dalam hal ini, sangat mirip dengan dialektika peradaban semoku. Untuk memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus memperoleh kematian yang kekal. Hal ini tampaknya sangat kontradiktif, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya ada logika yang sangat dalam di dalamnya. Penjelasan peradaban semoku tentang alam semesta yang luas sangatlah berbeda. Meskipun kehidupan seseorang tidak abadi, kehidupan alam semesta yang luas secara keseluruhan adalah abadi. Yang penting adalah apakah seseorang dapat memahami kehidupan selamanya. Oleh karena itu, seseorang harus memupuk kekuatan kehidupan agar benar-benar memahami makna hidup. Hanya dengan terus menguasai kekuatan kehidupan di alam semesta yang luas, seseorang dapat terus menggunakan kekuatan kehidupan di alam semesta yang luas untuk mempertahankan kehidupan yang kekal. Kedua penjelasan tersebut memiliki logikanya masing-masing. Namun saat itu, ketika Luan mendapatkan buku ibunya, dia mendiskusikannya dengan Yao. Kedua teori itu punya alasannya masing-masing, tapi Luan tidak mau memilih sama sekali. Karena menurutnya, mungkin hidup dan mati adalah substansi yang sama. Semangat adalah fondasi dari segalanya. Itu bisa berkembang menjadi kekuatan atau substansi apapun. Karena itu, hidup dan mati tidak terkecuali. Luan sangat teguh dalam pemikirannya. Karena dia sudah sangat lama menempuh jalan ini, dia tidak mau goyah sedikit pun, apalagi mengubah jalannya. Jika dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjelajahi jalannya sendiri, bahkan jika dia benar-benar berjalan di jalan yang benar, dia tidak akan dapat menemukan esensi sejati. Oleh karena itu, Sekte Dewa Roh, yang berdampak besar pada Liu Yi tidak berdampak besar pada Luan. Tapi Luan benar-benar membaca dan merenungkan misteri, Sekte Dewa Roh, dengan serius. Ini karena dia tidak menolak teori lain. Sebaliknya, ia yakin hal itu bisa berdampak positif pada teorinya sendiri. Lagi pula, jika dia percaya bahwa teorinya sendiri adalah kebenaran. Semakin dia berdebat, semakin jelas teorinya, dan semakin teguh dia. 3727 Tiga hari kemudian. Di pagi hari, Luan meletakkan buku di tangannya. Sudah 15 hari sejak dia mendapatkan buku-buku ini. Berdasarkan permintaan klan siang, siang hari adalah waktu perdebatan. Selama setengah bulan, Luan benar-benar tidak berkultivasi sama sekali. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama 10 tahun sejak dia mulai berkultivasi. Di masa lalu, dia bahkan berkultivasi selama proses alkimia. Alkimia sendiri juga merupakan sejenis budidaya. Namun kali ini, dia benar-benar tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan kultivasi selama setengah bulan. Dalam tiga hari, Luan hanya membaca sepertiga bukunya. Bukan karena Luan terlalu lambat, tapi semakin tua bukunya, semakin berbeda dari bahasa Spirit Rache saat ini. Itu bukanlah buku biasa yang bisa dipahami secara sekilas. Itu perlu dipahami secara perlahan melalui anotasi, jadi sangat lambat. Tapi untungnya, selain sekte dewa spiritual yang perlu dihafal seluruhnya, buku-buku lain tidak perlu dihafal seluruhnya. Bagian-bagian buku yang perlu dihafal diberi tanda khusus. Tidak banyak, bahkan tidak sepersepuluh dari total isinya. Ini menghilangkan banyak tekanan pada Luan. Dia sudah hafal sepertiga dari kitab-kitab yang perlu dihafal. Dan semakin rendah bukunya, semakin dekat karakternya dengan bahasa Spirit Rache saat ini, sehingga lebih mudah untuk dihafal. Ini adalah hal yang bagus. Masih ada dua jam sebelum tengah hari. Luan bisa saja terus membaca buku itu, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia meletakkan buku-buku itu dan berteleportasi ke permukaan laut empat selatan dekat daratan. Kemudian, dia segera melepaskan seluruh kekuatannya dan mulai menyerang dengan ganas. Gemuruh. Ledakan kekuatan yang dahsyat sangat mempengaruhi laut di bawahnya. Sudah setengah bulan sejak dia pindah. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan di tubuhnya. Luan takut kendali kekuasaannya akan berkarat. Tapi untungnya, bukan itu masalahnya. Meski ada risiko jika tidak bergerak dalam waktu lama, setengah bulan bukanlah waktu yang terlalu lama. Terlebih lagi, kekuatannya telah menyatu ke dalam tulang Luan, jadi sangat sulit baginya untuk menjadi berkarat. Setelah mengerahkan kekuatannya dan berkultivasi selama hampir dua jam, Luan akhirnya berhenti. Dia, yang tidak menggunakan kekuatannya selama setengah bulan, merasa sangat nyaman setelah bergerak. Luan menyerap kekuatan langit dan bumi melalui energi gelap dan dengan cepat memulihkan semua kekuatan yang telah dia konsumsi. Kemudian, dia berteleportasi lagi dan menghilang dari Southern Forceas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Markas besar aliansi tripartit, kantor Liu Yi. Ruang berfluktuasi, dan Luan keluar dari udara. Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi semuanya hadir di ruangan itu. Dalam setengah bulan ini, Luan sering kembali, sehingga ia sering melihat kecantikan Yao dan kecantikan Yang. Karena itu, kedua wanita itu hanya mengira Luan sedang berkultivasi di luar dan tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Luan. Agar kedua wanita itu tidak khawatir, penampilan Luan sama persis seperti sebelumnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah. Melihat Luan telah kembali, ketiga wanita itu ingin bangun, tetapi Luan memberi isyarat bahwa mereka tidak perlu bangun, dan dia juga duduk. Bagaimana kabar muer? Luan segera bertanya. Saat ini, lebih dari 20 hari telah berlalu sejak Yangmu mulai berkultivasi. Secara umum, terobosan dari guru surgawi tingkat 8 ke guru surgawi tingkat 9 adalah sebuah ambang batas. Kebanyakan orang akan mengalami beberapa perubahan. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, pasti ada fluktuasi yang kuat. Karena itu, Luan sangat mengkhawatirkan keadaan Yangmu. Orang yang sama khawatirnya dengan Luan, atau bahkan lebih khawatir daripada Luan, tentu saja adalah si cantik Yang. Dalam lima hari terakhir, si cantik yang hampir tinggal di luar tempat pengasingan Yangmu, terus-menerus mengamati perubahan aura Yangmu. Semakin besar hasil panen dari guru surgawi tingkat 8 ke guru surgawi tingkat 9, bahaya yang terkait akan semakin besar. Ada banyak guru surgawi tingkat 8 yang melukai diri mereka sendiri selama terobosan ini. Tidak hanya gagal menerobos, mereka juga mengalami luka serius. Organ dalam dan meridian mereka rusak parah, dan mereka bahkan tidak dapat mencapai kekuatan aslinya, apalagi menerobos. Oleh karena itu, kecantikan yang harus selalu ada di sana. Begitu kultivasi Yangmu mengalami masalah, dia dapat segera membawanya kembali ke Sengoku untuk dirawat. Kekuatannya sangat berfluktuasi dalam dua hari terakhir. Ekspresi si cantik yang jelas sangat gugup. Dia berkata, dia seharusnya bisa menerobos dalam beberapa hari ke depan. Mendengar ini, hati Luan bergetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendoakan istrinya di dalam hatinya. Setelah Luan mengobrol sebentar dengan ketiga wanita itu, sesosok tubuh terbang ke kantor dari luar. Itu adalah manajer aliansi hidup dan mati, Su Yunyan. Dia membungkuk dan segera berkata, Tuan aliansi, Nyonya, orang-orang dari klan Siang telah tiba. Mendengar hal tersebut, hati ketiga wanita itu menegang. Meskipun Luan telah memenangkan ketiga pertarungan sebelumnya, mereka tidak bisa merasa nyaman. Peringkat klan lawan semakin tinggi. Meskipun pemeringkatan didasarkan pada kekuatan keseluruhan dan bukan kekuatan individu, pada kenyataannya, kekuatan individu kurang lebih terkait dengan pemeringkatan. Selain itu, setelah klan Siang, Luan harus menghadapi klan Chu peringkat keempat. Pertarungan dengan klan Chu api racun surga membuat mereka semakin khawatir. Tidak ada yang tahu trik apa yang akan dimainkan klan Chu. Namun, bagi Luan, dia secara alami menantikan pertarungan dengan masing-masing klan. Karena berdiri di posisi lawan, dia benar-benar bisa merasakan kekuatan klan Hachiko. Hal ini memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan klan Hachiko. Hingga saat ini, Luan telah bertarung dengan es mendalam klan Kang, kayu ilahi klan Liu, dan emas sejati klan Li. Dia sendiri yang memiliki es yang sangat besar, jadi dia tidak perlu memahaminya. Namun, dia memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang kayu ilahi pendukung langit dan emas sejati pemecah surga. Pertempuran ini melawan Force Crypto Res Green Thunder. Meskipun Luan telah bekerja sama dengan klan Li di medan perang, dia masih hanya tahu sedikit tentang guntur hijau. Luan berdiri, dan ketiga wanita itu juga berdiri. Ketiga wanita itu menyuruh Luan ke tepi ruangan. Melalui dinding transparan, ketiga wanita itu bisa melihat orang-orang dari klan Siang berdiri di alun-alun. Mereka mengenakan pakaian hijau. Pakaian mereka elegan dan membawa kesan tajam. Pakaian orang ini sangat bersih dan rapi. Seolah-olah mereka bisa memicu ribuan petir dengan satu gerakan. Aku pergi, kata Luan pada ketiga wanita itu. Ketiga wanita itu menganggup lembut dan berkata dengan cemas, Hati-hati, suamiku. Luan tersenyum untuk meyakinkan ketiga wanita itu. Kemudian, dia melompat turun dari lantai atas pavilion dan dengan cepat terbang ke depan orang ini. Tuan mudalu, orang-orang dari klan Siang menangkupkan tangan mereka dan berkata, Tolong. Silakan. Luan menangkupkan tangannya dan membalas salamnya. Segera, di bawah tatapan orang-orang di markas besar aliansi tripartit, kedua sosok itu dengan cepat menghilang dan terbang kekejauhan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pada bintang di sungai Bintang Surgawi. Bintang ini sangat besar. Bahkan di sungai Bintang Surgawi, itu dianggap berskala besar. Bintang ini adalah bintang mati. Namun, itu sedikit istimewa. Tidak monoton seperti bintang mati lainnya. Hanya ada satu atau beberapa perubahan iklim. Di antara banyak perubahan iklim di bintang ini, yang paling umum adalah iklim petir. Itu benar. Iklim yang paling umum dan energi yang paling umum di bintang ini adalah petir. Hal ini banyak berkaitan dengan komposisi bintang itu sendiri. Ketika energi bintang yang dilepaskan oleh bintang tersebut terjalin dengan alam semesta yang luas, maka akan membentuk energi petir dalam jumlah yang sangat besar. Di bintang ini, energi petir sangat umum terjadi. Itu seperti hujan, salju, dan angin kencang di bintang abadi. Di area yang sama, petir akan terjalin setidaknya separuh waktu setiap hari. Karena itu, aura di sini sangat cocok untuk dikembangkan oleh klan Siang. Pertempuran hari ini akan terjadi di sini. Tidak diragukan lagi, bagi klan Siang, bintang ini adalah kampung halaman mereka. Ada sejumlah besar energi petir yang bisa mereka gunakan. Orang-orang dari klan Hachiko telah tiba. Masih ada ribuan. Namun, para penggarap alam raja surgawi dan alam surgawi telah berubah. Bagaimanapun, semua orang ingin melihat kekuatan Luan yang sebenarnya dengan mata kepala mereka sendiri. Selain pemimpin klan dan tuan muda, semua orang berubah. Orang-orang dari klan Hachiko telah tiba sekitar setengah jam. Mereka semua berdiri tinggi di langit. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di tanah. Ribuan orang yang sedang berbicara berhenti dan melihat ke bawah. Memang benar, mereka melihat Luan berjalan keluar dari sana. Luan berdiri di tanah sementara orang-orang dari klan Siang terbang ke langit dengan cepat. Mereka tiba di kediaman klan Siang. Luan menatap ke langit. Dia secara alami melihat klan Fu terlebih dahulu. Benar saja, dia melihat Fuyu. Fuyu juga sedang menatapnya. Keduanya saling memandang, yang membuatnya sangat bahagia. Setelah itu, Luan melihat kekediaman klan Siang. Pemimpin klan, Siang Zun, juga melihat ke arah Luan. Seperti klan Li, Siang Zun tidak ragu-ragu. Dia langsung berkata kepada orang-orang di belakangnya yang siap berperang, pergi. 3.728 Iya. Di belakang Siang Zun, anggota klan Siang yang sudah bersiap segera merespon. Mereka turun dari langit dan terbang menuju tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh. Begitu mereka bergerak, mereka langsung memicu banyak sambaran petir. Mereka turun bersama dengan sambaran petir di langit, tapi mereka bahkan lebih cepat dari sambaran petir. Empat orang. Di tengah suara gemuruh, mereka berempat dengan cepat mendarat di tanah 15.000 kaki dari Luan. Karena pergerakannya, sambaran petir yang dapat dilihat dengan mata telanjang muncul di tanah yang jaraknya lebih dari 10.000 kaki. Terlebih lagi, sambaran petir masih menyebar dengan cepat keluar. Segera, mereka mencapai daerah tempat Luan berada. Bagi bintang ini, kekuatan petir ada di mana-mana seperti udara di bintang abadi. Sama seperti udara yang hanya bisa dirasakan ketika terbentuk menjadi angin, petir di bintang ini juga sama. Selama ada kekuatan eksternal yang diterapkan, itu akan segera muncul. Bahkan jika itu tidak muncul, bahkan guru surgawi level 8 tidak akan mampu menahan kekuatan petir di sini. Hanya dengan berdiri di sana, Luan bisa merasakan sedikit mati rasa. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan padatnya kekuatan petir. Tubuhnya mati rasa. Bahkan jika Luan dapat mengabaikan rasa sakit seperti ini, secara objektif, hal itu masih akan mempengaruhi otot dan bahkan meridiannya sampai batas tertentu, sehingga mempengaruhi pergerakannya. Oleh karena itu, Luan segera melepaskan energi keluar untuk membentuk jubah abadi di sekelilingnya, mengisolasi kekuatan bintang itu sendiri. Dengan perlindungan jubah abadi, tingkat petir ini jauh dari mampu merusaknya. Biaya pembentukan jubah abadi jauh lebih kecil daripada jubah darah, jadi bebannya tentu saja jauh lebih kecil. Pada saat yang sama, Luan mengaktifkan alam dewa iblis. Namun, alam dewa iblis dalam keadaan normal tidak mudah dilihat dengan mata telanjang. Terlebih lagi, dengan jubah abadi di sekelilingnya, jubah itu benar-benar tersembunyi dan tidak dapat dilihat sama sekali. Ketika keempat anggota klan siang melihat bahwa Luan telah menggunakan kekuatannya, mereka tentu saja tidak menundanya. Mereka segera menangkupkan tangan dan melaporkan nama mereka. Saya siang dong, mohon pencerahannya. Saya siang ding, mohon pencerahannya. Saya siang zishan, mohon pencerahannya. Saya siang feifan, mohon pencerahannya. Setelah mereka berempat melaporkan nama mereka, Luan dengan sendirinya menangkupkan tangannya sebagai balasan dan berkata, saya Luan, mohon pencerahannya. Begitu Luan melaporkan namanya, keempat anggota klan siang langsung meraum marah. Dalam sekejap, petir hijau yang sangat pekat meledak dan dengan cepat menyelimuti mereka berempat. Petir hijau yang sangat pekat ini, memiliki tekanan internal yang kuat, sangat kuat, dan bahkan tidak terlihat seperti kilat. Sebaliknya, itu tampak seperti air yang mengalir, air mengalir yang mengelilingi mereka, membentuk jubah hijau. Faktanya, kekuatan kinggi dari klan siang paling mirip dengan kekuatan siang yi dan suai yi. Selain itu, petir hijau empat saluran adalah atribut pamungkas yang kuat, jadi kekuatan kinggi jelas tidak boleh diremehkan. 15 ribu kaki jauhnya, Luan melihat jubah hijau di sekitar mereka berempat, dan matanya menjadi dingin. Jubah abadi adalah imu. Yang abadi, lebih penting lagi, kekuatan jubah abadi-abadi dihasilkan oleh bahan dari bintang itu sendiri. Kemunculan petir hijau sangat merangsang bintang, menyebabkan bumi melepaskan jubah abadi dengan lebih gila-gilaan. Setelah jubah abadi muncul, jubah abadi dari jubah abadi menjadi begitu padat sehingga bisa membuat makhluk surgawi tidak nyaman. Namun perlu diketahui bahwa jubah abadi ini bukanlah jubah abadi, melainkan jubah abadi dari jubah abadi. Dengan jubah abadi yang begitu padat, mereka berempat bahkan tidak perlu melepaskan terlalu banyak kekuatan mereka sendiri. Memobilisasi jubah abadi dari jubah abadi saja sudah cukup untuk melukai Luan, yang dapat menghemat banyak energi. Lalu, mereka berempat pindah. Ledakan. Mereka berempat bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, mereka berempat dengan cepat menyebar dan membentuk setengah lingkaran. Sama seperti empat orang dari klan Li, kecepatan mereka berempat tidak cepat. Perlu diketahui bahwa kecepatan klan Siang hanya bisa dibandingkan dengan klan Li angin ilahi yang tak bernyawa. Namun, samar-samar Luan masih bisa melihat sosok mereka berempat. Ini berarti mereka berempat tidak menggunakan kecepatan sebenarnya sama sekali. Sama seperti empat anggota klan Li, keempat anggota klan Siang tidak ingin Luan pindah. Dan benar saja, seperti yang mereka berempat pikirkan, Luan tidak mundur. Ketika mereka berempat berada sekitar 80 ribu kaki dari Luan, mereka semua berhenti dan tidak melanjutkan serangan ke depan. Saat ini, mereka berempat telah membentuk formasi setengah bola. Mereka menggunakan petir hijau empat kali mereka sendiri untuk secara gila-gilaan memobilisasi kekuatan guntur dan kilat pada bintang-bintang, menyebabkan kekuatan guntur dan kilat berlipat ganda dan dengan cepat membentuk gerakan besar. Gemuruh Ada total 12 petir dengan diameter lebih dari 9 ribu kaki, tetapi masing-masing petir hanya berdiameter 2 ribu kaki. Sebagian besar kekuatan di lapisan guntur adalah Star Thunder, dan sebagian kecil adalah Four Meridian Green Thunder. Kemampuan empat Meridian Green Thunder untuk mengendalikan jenis petir lainnya sangat kuat. Itu seperti belenggu yang sepenuhnya mengendalikan Star Lightning. Kemudian, kedua belas petir itu sejajar dengan tanah dan dengan cepat menuju ke arah Luan. Ketinggian petir berbeda. Siapapun dapat dengan mudah memperkirakan bahwa ketika kedua belas petir akhirnya berkumpul di posisi Luan, mereka akan terhuyung-huyung dan terpisah sekitar 3 ribu kaki. Dua belas petir yang dijumlahkan hanya berukuran sekitar 6 ribu kaki. Dengan teknik gerakan Luan, dia tidak perlu mundur sama sekali dan bisa langsung memasuki celah di antara petir. Namun, siapapun akan tahu bahwa jika Luan benar-benar melakukan itu, maka itu akan sangat buruk. Luan melihat kedua belas petir yang dengan cepat terbang ke arahnya. Meskipun dia belum pernah melihat teknik rahasia ini sebelumnya dan tidak mengetahui kekuatan pasti dari teknik rahasia tersebut, dia telah melihat Yao menggunakan kekuatan serupa. Setelah lapisan energi yang dibentuk oleh dua ki abadi tertinggi meledak satu sama lain, mereka dapat membentuk ledakan yang sangat kuat di permukaan datar. Luan telah melihat pemandangan itu dengan matanya sendiri. Dia sangat terkejut dan pasti tidak akan melupakannya. Kekuatan Luan jauh kalah dengan mereka berempat. Selain itu, elemen guntur adalah atribut ledakan kuat yang kedua setelah elemen api. Dia pasti tidak berani menahan ledakan elemen guntur secara paksa. Karena itu, pertarungan ini sangat berbeda dari tiga pertarungan sebelumnya. Deep Ice, Sky Reaching Divine Wood, dan Heaven Suttering Gold adalah atribut yang tidak memiliki kemampuan eksplosif. Oleh karena itu, pertempuran dengan guntur hijau 4 meridian akan berbeda secara mendasar dari tiga pertempuran sebelumnya. Ledakan Tanpa ragu, Luan segera mundur dengan seluruh kekuatannya untuk menghindari arah serangan kedua belas petir tersebut. Perlu diketahui bahwa kecepatan petir itu tidak cepat. Ketika mereka melihat bahwa Luan sebenarnya memilih bergerak untuk menghindari mereka, hati keempat orang dari klan Siang menegang. Jika lawan mereka adalah orang lain, mereka pasti akan segera meningkatkan kecepatan petirnya. Namun, lawan mereka adalah Luan. Pada jarak ini, mereka tidak yakin bahwa kecepatan ledakan kekuatan yang melanda Luan akan lebih lambat daripada kecepatan pergerakan Luan. Karena itu, mereka hanya dapat memilih untuk mempertahankan kecepatan mereka saat ini dan terus mendorong kedua belas petir tersebut. Kecepatan petir lebih cepat dari kecepatan mundur Luan. Bahkan jika Luan mundur, serangannya akan menyusulnya dengan sangat cepat. Melihat kedua belas petir itu semakin dekat, Luan tidak tahu seberapa kuat daya ledak dan kecepatan petir itu. Pertarungan baru saja dimulai, jadi dia pasti tidak ingin mengambil risiko apapun. Setidaknya, dia harus lebih memahami tentang kekuatan Green Thunder. Dia segera melepaskan kekuatan kegelapan di sekelilingnya. Suara mendesing. Saat kekuatan kegelapan muncul, empat orang yang mengejarnya gemetar. Luan hendak pindah. Keempat orang itu mengerutkan kening dan segera bereaksi dengan cara yang sama. Seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya, keempat orang itu segera mendesak agar petir itu meledak dengan sekuat tenaga. Kali ini, mereka tidak menyembunyikan kekuatan mereka sama sekali. Kedua belas petir itu langsung menyala. Cahaya petir yang menyilaukan segera menyelimuti dunia. Setiap petir meledak dengan cepat. Benar saja, seperti yang dipikirkan Luan, semua petir ini meledak dengan kekuatan naik turun. Tiga petir setiap orang berada dalam lingkaran konsentris pada koordinat yang sama. Ketika kekuatan dari atas dan bawah bertabrakan, mereka langsung meledak dengan kekuatan di permukaan datar. Setidaknya di permukaan, cara kekuatan meledak sama dengan kekuatan dari jauh. Namun, meski permukaannya sama, namun pada intinya terdapat perbedaan yang sangat besar. Caranya sama sekali tidak sama. Atribut Thunder sendiri memiliki kekuatan ledakan. Oleh karena itu, ini hanya murni menggunakan karakteristik atribut guntur. Namun, jurus yang digunakan yao jauh lebih rumit. Bagaimanapun, atribut Immortal Ki adalah kekuatan hidup. Kekuatan ledakan dari gerakan yao sangat kuat, tapi di saat yang sama, bisa juga menimbulkan kerusakan parah pada manusia dalam hal kekuatan hidup. Dua belas petir, ledakan yang sangat dahsyat ke segala arah, menghasilkan kekuatan yang mengguncang dunia. Ledakan. Deru petir yang menakutkan melesat menuju posisi Luan dengan kecepatan tinggi tanpa ada titik buta. Mereka bergegas menuju kekuatan kegelapan yang dengan cepat menyelimuti Luan. Kemudian, ledakan. Kekuatan ledakan petir itu seperti lautan, dengan cepat menelan kekuatan kecil kegelapan. 3729 Gemuruh. Gemuruh. Kekuatan dari empat teknik rahasia yang identik sangatlah mengejutkan. Untungnya, area utama ledakan berada di arah yang berbeda, jadi hanya satu yang terkena kekuatan samping dari teknik rahasia, jadi kerusakan pada tanah tidak terlalu serius. Meski begitu, dia masih tenggelam lebih dari 60 ribu kaki hanya dengan satu serangan. Namun, tidak ada yang peduli seberapa serius kerusakan yang terjadi di tanah. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah nasib Luan. Setelah kekuatan guntur dan kilat yang sangat dahsyat menyapu keluar, kekuatan gelap tempat Luan awalnya berdiri telah lenyap sepenuhnya. Demikian pula, tidak ada jejak dirinya. Dengan kekuatan Luan, bahkan jika dia menerima serangan ini secara langsung, ada kemungkinan besar dia tidak akan mati, tapi dia akan terluka parah. Dengan kata lain, sangat mustahil teknik rahasia ini melenyapkan Luan. Luan berhasil berteleportasi. Melihat ruang kosong yang kacau, keempat orang klan siang mengerutkan kening. Benar saja, serangan mereka tidak berhasil menyusul. Kecepatan teleportasi Luan terlalu cepat. Namun, di bawah pengaruh jubah hijau empat orang dan guntur hijau empat saluran yang mereka lepaskan, seluruh wilayah telah dimobilisasi oleh guntur hijau empat saluran. Kekuatan guntur dan kilat melonjak dari tanah ke langit seolah-olah sedang terjadi hujan guntur dan kilat dari tanah. Tanah juga tampak seperti terbakar oleh guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat yang meletus dari tanah sangatlah kuat. Letusannya bisa mencapai setidaknya 10 ribu kaki ke langit, dan diameter setiap letusan lebih dari seribu kaki. Guntur dan kilat setinggi seribu kaki dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan bumi dari setidaknya 10 ribu kaki di sekitarnya. Apalagi setiap kali dirilis harus menunggu lama sebelum bisa dirilis kembali. Meski begitu, masih ada banyak pilar guntur dan kilat yang meletus dari tanah. Di bawah pilar guntur dan kilat, bahkan jika keempat orang itu tidak menggunakan kekuatan mereka, ruangan itu benar-benar kacau. Tanah tenggelam hingga 60 ribu kaki, menyebabkan keempat orang tersebut berdiri di udara 60 ribu kaki di atas tanah. Keempat orang itu tidak perlu mencari Luan sama sekali. Mereka hanya perlu menunggu Luan kembali. Benar saja, sesosok tubuh segera muncul di ujung pandangan keempat orang itu, terbang kembali dari jauh. Itu adalah Luan. Di udara, orang-orang dari klan Hachiko juga memperhatikan Luan dan menyaksikan Luan terbang kembali dengan kecepatan konstan dari jauh. Pada akhirnya, Luan berhenti sekitar 200 ribu kaki dari mereka berempat, dan tidak mendekat lebih jauh. Bumi yang ganas terus meletus dengan pilar petir, mengubah seluruh dunia menjadi warna hijau. Itu sangat mempesona, dan orang biasa tidak bisa membuka mata sama sekali. Di tengah petir yang tak terhitung jumlahnya, keempat anggota klan Siang memandang Luan. Luan juga melihat mereka. Saat dia terbang kembali dari jauh, hati Luan semakin berat. Sebenarnya, Luan telah memikirkan kemungkinan hasil pertempuran dengan klan Siang. Lagipula, dia pernah melihat guntur hijau 4 meridian sebelumnya. Meskipun atribut batas dari 3 pertempuran sebelumnya bukanlah tipe ledakan, dan petir hijau 4 kali memiliki daya ledak yang kuat, bahkan lebih kuat dari api racun alam semesta penghancur klan Chu. Tapi, ini bukanlah bagian tersulit bagi Lu sebuah. Dibandingkan dengan 3 pertempuran sebelumnya, kesulitan sebenarnya dari pertempuran ini adalah kekuatan dari 3 pertempuran sebelumnya bersifat material, tetapi 4 kitab suci azure lightning adalah tubuh energi murni. Petir bisa dikatakan merupakan zat yang sangat istimewa. Esensinya adalah tubuh energi, dan tidak ada keraguan tentang hal ini. Namun, sebagai badan energi, ia juga dapat memiliki kekuatan ofensif yang kuat, sebanding dengan benda material, seolah-olah merupakan perpaduan antara badan energi dan benda material. Hal ini memungkinkan kekuatan petir menjadi tidak kekal dan penuh dengan berbagai perubahan, namun bisa juga terkonsentrasi untuk membentuk serangan petir yang kuat. Tidak hanya itu, petir memiliki daya tembus yang sangat kuat, yang tidak ada bandingannya dengan kekuatan lainnya. Misalnya sambaran petir menyambar pohon di alam, maka dapat langsung menghancurkan seluruh pohon, termasuk bagian dalamnya, sebelum seluruh pohon musnah. Ini seperti jika seseorang tersambar petir, meskipun tidak ada luka besar di tubuhnya, semua organ dalam dan meridiannya akan hancur, dan dia akan mati total. Sebagai atribut batas petir, daya tembus petir hijau 4 kali tidak ada bandingannya, dan daya tembusnya yang kuat juga terbatas. Menggunakan delapan atribut batas klan Hachiko sebagai contoh, kayu ilahi yang membawa langit, logam sejati yang menghancurkan surga, dan air surgawi semuanya tidak mampu bertahan melawan kekuatan penetrasi yang kuat dari petir hijau 4 kali, dan tidak berdaya di depan. Itu, petir hijau 4 kali sangat mampu melawan logam sejati penghancur surga milik klan Li. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, ia tidak dapat menahan kekuatan penetrasi petir hijau 4 kali. Karena itu pula meskipun kedua klan sama-sama terkenal, klan siang berada di atas klan Li. Sedangkan untuk empat atribut pembatas lainnya, sebagai badan energi, api racun penghancur alam semesta dan angin ilahi tak bernyawa hanya dapat secara paksa menahan petir hijau 4 kali, dan api racun penghancur alam semesta jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan energi murni. Satu-satunya atribut pembatas yang dapat secara efektif menahan daya tembus yang kuat dari petir hijau 4 kali adalah Genesis Earth dan Deep Ice. Karena itulah penggunaan Deep Ice dalam pertempuran ini sangat penting bagi Luan. Namun, masalahnya adalah Deep Ice hanya memiliki sedikit keunggulan dibandingkan 4-time Green Lightning pada tingkat budidaya yang sama. Petir hijau 4 kali masih memiliki kemampuan untuk menghancurkan Deep Ice, tetapi perbedaan kekuatan antara Luan dan mereka berempat begitu besar sehingga meskipun dia menggunakan Deep Ice, mustahil untuk menahannya, apalagi keempatnya. Dari mereka, Ledakan Pilar petir meletus di bawah kaki Luan. Tingginya lebih dari 3.000 kaki dan bahkan lebih tinggi dari tempat Luan berdiri. Ia melewati sisi Luan. Luan menoleh untuk melihat pilar petir yang sangat padat. Itu berisi energi petir dalam jumlah besar, dan matanya sedikit menyipit. Saat ini, empat orang di kejauhan bergerak. Siang Ding dan Siang Fei Fan di antara mereka berempat mulai bergerak. Ketika mereka berada 200.000 kaki satu sama lain, mereka tiba-tiba membuka tangan seolah-olah sedang menarik busur. Saat mereka berdua hendak menarik busur, langit di atas mereka segera berubah. Segera, busur petir besar yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki muncul di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, setiap busur memiliki tiga anak panah petir. Setiap anak panah petir memiliki panjang 35.000 kaki dan diameter 1.000 kaki. Busur petir telah ditarik sepenuhnya, dan petir hijau empat kali mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Energi petir hijau empat kali di busur besar melonjak menuju tiga anak panah. Kemudian, mereka berdua melepaskan busur mereka pada saat yang sama, dan enam anak panah empat kali petir hijau menembus langit. Ledakan. Enam panah petir hijau empat kali itu sangat cepat. Mereka sepertinya telah menghilang di depan mata Luan, dan Luan tidak bisa melihatnya sama sekali. Terlebih lagi, keenam petir tersebut tidak mengubah lintasannya sama sekali. Mereka menembak langsung ke arah posisi Luan dengan kecepatan ekstrim. Namun, lintasan ketiga anak panah itu agak berbeda. Mereka jelas-jelas ditembak ke arah depan dan belakang Luan. Tiga anak panah dari keduanya pada akhirnya berada di titik yang sama. Dengan kata lain, keenam anak panah itu pada akhirnya akan bertabrakan di tiga tempat, menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Selama Luan tidak menggunakan pemindahan spasial, Luan tidak akan mampu menahannya dengan kekuatannya. Kenam anak panah itu tiba-tiba menghilang di depan matanya. Hal ini menyebabkan hati Luan bergetar hebat. Mereka berempat sudah jauh lebih kuat dari Luan. Selain itu, kecepatan ledakan petir benar-benar melebihi batas persepsi Luan. Luan segera mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal. Matanya yang merah darah hampir tidak bisa menangkap enam anak panah petir, tapi dia hanya bisa melihat bayangannya. Tanpa berpikir panjang, Luan tahu bahwa dia tidak dapat menahannya sama sekali. Jadi, di bawah pandangan semua orang, energi gelap muncul di sekitar tubuh Luan sekali lagi. Enam anak panah petir datang satu demi satu, dan mereka bertabrakan di depan Luan dan meledak. Ledakan. Petir hijau empat kali terjalin erat, tetapi para ahli panggung Raja Surgawi di langit dapat dengan jelas merasakan bahwa Luan telah berteleportasi. Ledakan petir hijau empat kali tidak dapat melukai Luan. Namun, Luan telah menggunakan pemindahan spasial untuk pergi dua kali, yang berarti dia tidak dapat melakukan apapun terhadap petir hijau empat kali. Kecepatan dan kekuatannya sepenuhnya ditekan, dan petir hijau empat kali adalah tubuh energi. Ia tidak bisa meminjam kekuatan lawan seperti di tiga pertarungan sebelumnya. Seluruh kekuatan di tubuh Luan tidak mampu memperoleh keuntungan melawan petir hijau empat kali. Ini berbeda secara fundamental dari pertempuran sebelumnya. Bahkan banyak ahli tahap Raja Surgawi di langit tidak dapat memikirkan metode apapun untuk bertarung. Dalam keadaan seperti itu, apakah Luan masih dapat menciptakan hasil yang tidak terduga? 3730 Saat ledakan menyebar, sosok Luan terbang kembali dari jauh. Tidak ada jalan lain. Kekuatan ledakan dari petir hijau empat kali terlalu kuat. Kekuatan ledakan dari tiga sambaran petir melonjak ke langit. Selain lokasi klan Hachiko, yang dilindungi oleh ahli alam Raja Surgawi, dataran tinggi lainnya rusak parah dan berubah menjadi ruang kacau. Luan tidak punya tempat untuk berteleportasi. Dia hanya bisa berteleportasi ke tempat yang jauh dan terbang kembali. Dua kali. Luan telah menggunakan teleportasi spasial dua kali. Terlebih lagi, menurut pendapat semua orang, teleportasi ini mungkin akan berlanjut berkali-kali sampai Luan benar-benar kelelahan. Luan, yang telah terbang kembali dari jauh, sekali lagi tiba pada jarak 200 ribu kaki dari keempat orang itu. Baru saja, dia langsung mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal, yang menghabiskan sejumlah energinya. Sekarang, dia telah mengembalikan alam Dewa Iblis ke keadaan normalnya. Meski begitu, dia tidak bisa terus-menerus membuang energinya seperti ini. Jika dia melakukannya, energinya akan terkuras dan kerugiannya akan semakin besar. Luan tahu bahwa dia harus segera berubah. Jika tidak, peluangnya untuk menang akan semakin kecil. Sedikit mengernyit, sosok Luan tiba-tiba bangkit dan dengan cepat mencapai ketinggian 30 ribu kaki di atas tanah. Dia sekarang berada tidak jauh dari klan Hachiko. Melihat perubahan mendadak pada gerakan Luan, seribu orang dari klan Hachiko dan empat orang dari klan Siang terkejut. Mereka mengamati dengan cermat, entah itu penonton atau empat orang dari klan Siang, untungnya Luan bersedia berubah. Hal ini karena hal ini akan mempercepat berakhirnya pertempuran dan mencegah tarik-menarik yang tidak perlu dan membuang-buang waktu. Namun, tindakan Luan memberikan banyak tekanan pada empat orang klan Siang. Meski mereka berempat percaya diri, namun mereka tak berani gegabuh setelah kekalahan tiga klan sebelumnya masih tergambar jelas di benak mereka. Setelah naik ke ketinggian 30 ribu kaki, Luan membuka tangannya. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya. Setelah itu, nyala api meledak dengan dia sebagai titik awal. Itu dengan cepat menyelimuti area di depannya dan dengan cepat membentuk lautan api di langit. Lautan api lagi. Ketika mereka melihat lautan api merah perlahan menutupi langit, semua orang terkejut. Dalam empat sesi perdebatan, Luan akan menggunakan api merah ini di setiap pertarungan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya api itu dan betapa kuatnya api itu. Terutama kali ini, ketika Luan membentuk lautan api yang tinggi di langit, memungkinkan ribuan prajurit tingkat surga dari klan Hachiko merasakan kekuatan api lebih dekat lagi. Di bawah pandangan semua orang, lautan api berhenti mengembang setelah mencapai diameter 50 ribu kaki. Sebaliknya, ia mulai bergerak menuju ke arah empat anggota klan Siang. Jelas sekali Luan ingin lautan api turun dari langit dan menutupi mereka berempat. Ini karena ini bukan pertama kalinya Luan menggunakan jurus ini. Mereka berempat telah menonton setiap pertandingan dari tiga pertandingan sebelumnya, jadi tentu saja, mereka tidak akan tertipu. Mereka berempat segera pindah. Mengingat kecepatan mereka, Luan, yang berada di alam dewa iblis, tidak akan mampu mengejar mereka. Belum lagi, Luan masih bersembunyi di dalam lautan api. Luan segera menyadari bahwa mereka berempat telah menghilang. Namun, hilangnya mereka tidak menyebabkan Luan kehilangan targetnya. Dia segera berhenti dan menghentikan lautan api di langit. Lautan api dengan diameter 50 ribu kaki dan ketebalan 10 ribu kaki turun dari langit dan jatuh ke tanah. Kecepatan turunnya api sangat cepat. Ia mencapai ketinggian 100 ribu kaki dalam sekejap mata dan jatuh dengan keras ke tanah, meledak dengan suara keras. Gemuruh. Di bawah pengaruh api, tanah ambruk sekali lagi. Api setebal 10 ribu kaki segera meledak dan dengan cepat menyapu jarak 100 ribu kaki. Api setinggi lebih dari 2 ribu kaki menyala di mana-mana. Adegan ini hampir sama persis dengan adegan saat Luan menghadapi empat anggota klan Li di pertarungan sebelumnya. Sosok Luan telah lenyap sama sekali, tetapi Raja Surgawi dapat dengan jelas merasakan bahwa Luan berada di lautan api. Di sisi lain, keempat anggota klan Siang berada jauh di langit, menatap lautan api. Benar saja, Luan segera muncul dari lautan api. Dia berada di tengah lautan api, berdiri di atas nyala api suci. Luan mengangkat kepalanya untuk melihat keempat orang di langit. Keempat anggota klan Siang sedang menatap Luan menghadapi adegan ini, mereka berempat tidak memiliki ekspresi yang terlalu berat. Alasannya sederhana. Setelah mengalami adegan ini di klan Li, mereka secara alami harus kembali dan mendiskusikan tindakan pencegahan untuk mencegah anggota klan Li berhasil secara berturut-turut. Namun, setelah melakukan beberapa penelitian, mereka menyadari bahwa ini bukanlah masalah bagi mereka. Pasalnya, kekuatan ketiga klan sebelumnya memang nyata, namun kekuatan mereka berupa energi. Klan Li tidak bisa menghadapi lautan api, tapi mereka bisa. Oleh karena itu, keempat anggota klan Siang segera menyerang. Petir hijau yang menyilaukan langsung menutupi seluruh langit dan menelannya. Petir hijau setinggi lebih dari 100 ribu kaki turun dari langit. Itu bahkan lebih besar dari lautan api tadi. Itu langsung menyelimuti lautan api dan hancur. Dampak petirnya sangat kuat, dan langsung menghantam lautan api. Gemuruh. Segera, lebih dari 100 ribu kaki tanah terbalik. Batuan besar yang tak terhitung jumlahnya mengjulang ke langit. Api suci sembilan surga dan petir hijau empat kitab suci saling terkait dengan keras. Di bawah serangan petir hijau empat kitab suci, lautan api benar-benar menyala dan menyebar ke segala arah. Namun, saat semuanya sudah tenang, para penonton klan Hachiko di langit menarik nafas dalam-dalam. Tidak hanya penonton, ekspresi keempat anggota klan Siang juga menjadi sangat serius. Di bawah serangan gabungan dari empat kitab suci petir hijau, setiap inci lautan api secara alami tersapu oleh kekuatan yang kuat. Namun, masalahnya adalah, di bawah serangan kuat petir hijau empat kitab suci, lautan api tidak hancur. Sebaliknya, malah menjadi lebih besar. Ledakan tersebut menyebabkan lautan api menyebar lebih jauh. Jangkauannya lebih dari 15 ribu kaki. Petir hijau empat kitab suci tidak dapat menghancurkan api suci sembilan surga. Sebaliknya, setelah petir hijau empat kitab suci menghantam tanah, ia terjalin erat dengan energi atribut petir di dalam tanah dan bahkan menciptakan banyak nyala api. Meskipun api ini bukanlah api suci sembilan surga, mereka sebenarnya menjadi makanan bagi api suci sembilan surga dan membantu api suci sembilan surga terbakar dengan ganas. Setelah dua nafas, sosok Luan muncul lagi dari lautan api. Luan secara alami tidak dapat menahan empat kitab suci petir hijau sekarang. Dia melepaskan sejumlah es hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Meski begitu, dampaknya tidak ringan. Melihat Luan muncul di atas lautan api lagi, alis keempat anggota klan siang menjadi semakin berkerut. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Saat ini, siang Fei Fan berbicara. Tidak perlu menghancurkan lautan api. Gunakan formasi petir hijau empat binatang. Mereka bertiga langsung mengangguk. Kemudian, mereka berempat langsung terbang ke empat arah berbeda dan sampai di empat penjuru lautan api. Setelah itu, mereka berempat membuka tangan mereka secara bersamaan dan merentangkannya ke samping. Dalam sekejap, petir hijau empat kitab suci meledak dan membentuk tirai petir kuat yang dengan cepat menyerbu ke arah rekan mereka. Ledakan Tirai petir yang dilepaskan oleh mereka berempat bertabrakan dan selesai terjalin, membentuk persegi. Setelah itu, tirai petir persegi yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki memanjang ke bawah dengan cepat dan menghantam lautan api. Tirai petir hijau menyelimuti lautan api dan membentuk formasi kuat yang menyelimuti seluruh ruangan. Bahkan dasar lautan api pun tertutup oleh tirai petir. Hanya ada satu celah di atas. Jika Luan tidak memiliki kekuatan luar angkasa, dia pasti tidak akan bisa lepas dari formasi ini. Setidaknya, saat ini, Luan masih berada di atas lautan api dan belum pergi. Dia melihat tirai petir besar di sekelilingnya dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Menghadapi petir hijau empat kitab suci, Luan benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk mendekatinya. Tanpa benda material untuk dipinjam, ditambah dengan kesenjangan kekuatan yang sangat besar dan fakta bahwa dia bertarung satu lawan empat, Luan tidak dapat menemukan peluang sama sekali. Segera, mereka berempat memberi jawaban pada Luan. Ditirai petir di sekelilingnya, fluktuasi hebat segera muncul. Ditirai petir yang panjangnya 10 ribu kaki, tonjolan khusus dengan cepat muncul di tengah fluktuasi. Setelah itu, empat binatang petir besar meraum dan muncul dari tirai petir seolah-olah mereka sedang membukanya. Empat binatang besar yang dibentuk oleh empat kitab suci petir hijau. Luan belum pernah melihat binatang ini sebelumnya. Apa yang Luan tidak ketahui adalah bahwa keempat binatang ini bukanlah binatang sungguhan. Sebaliknya, itu adalah empat totem yang sangat penting dari klan siang petir hijau empat kitab suci. Intinya, keempat totem ini diciptakan dengan empat kitab suci petir hijau sebagai fondasinya. Oleh karena itu, mereka dapat dengan sempurna melepaskan atribut petir hijau empat kitab suci. Mereka berempat seperti binatang aneh yang digambarkan dalam lukisan, benar-benar melampaui pemahaman Luan. Masing-masing berukuran sekitar 2 ribu kaki, dan mereka dengan ganas menyerang Luan di dalam tirai petir. Luan secara alami melihat kekuatan yang begitu besar dari keempat binatang itu. Keraguan muncul di hatinya. Dia tidak berpikir bahwa dia memiliki banyak peluang untuk menerima kekuatan sekuat itu. Namun, pada akhirnya, dia tidak pergi. Dia tidak bisa terus bergerak. Kalau tidak, pertempuran tidak akan bisa dilanjutkan. Dia tidak bisa membiarkan mereka berempat terus menyerang tanpa alasan. Dalam gerakan ini, Luan melihat sedikit kemungkinan adanya perubahan. Jika dia bisa memanfaatkan serangan ini dengan baik, dia mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.